selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar kekayaan intelektual terima kasih atas kesediaannya yang telah menunggu apa kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat baik Bapak dan Ibu yang kami banggakan acara akan kita mulai selamat datang kami ucapkan kepada para narasumber Kepala Subdit Layanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Bapak Agung Dharma Sasongko SHMH Senior Legal Manager Intellectual Property dari Gojek Bapak Adam Holik Sulaiman SH Intellectual Property Analyst Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEC LIPI Bapak Irwan Budi Iswanto MBA Intellectual Property Analyst Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEC LIPI Bapak Rio Adi Gramdani ST Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara webinar series Intellectual Property yang diselenggarakan secara online melalui Zoom atau webinar pada hari ini Senin tanggal 14 Juni tahun 2021 Dengan mengusung tema Menggali Perlindungan Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi dan Digital Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah, rahmat, dan izinnya lah kita dapat berkumpul dalam acara webinar Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan secara online hari ini Baiklah Bapak dan Ibu sekalian sebelum memulai acara saya akan membacakan susunan acara hari ini Acara akan diawali dengan pemaparan materi sesi pertama yang akan disampaikan oleh para narasumber dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang akan langsung dipandu oleh moderator dan acara dilanjutkan dengan foto bersama Selanjutnya kita akan rehat sejenak untuk melakukan isoma Kemudian acara akan dilanjutkan kembali dengan pemaparan materi sesi kedua yang akan langsung disampaikan oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab Kemudian acara dilanjut dipandu oleh moderator Dan sebagai sesi terakhir yaitu penutupan Bapak dan Ibu sekalian perkenalkan nama saya Ika yang akan memandu acara webinar pada hari ini sampai dengan selesai Ada pun tata tertib kegiatan webinar pada hari ini yaitu peserta mengisi daftar hadir online yang akan diberikan pada kolom chat Dalam mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan menu Q&A dengan format nama instansi narasumber yang dituju strip pertanyaan Moderator akan memilih pertanyaan untuk disampaikan kepada pembicara Dan peserta dimohon agar dapat mengisi link survey yang akan diberikan pada akhir acara Demikian tadi tata tertib webinar kita pada pagi hari ini Baik, Bapak dan Ibu Sebagai informasi bahwa Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEC adalah satuan kerja yang berada di LIPI yang saat ini memiliki beberapa tugas dan fungsi seperti melaksanaan pengelolaan kekayaan intelektual dari mulai drafting patent dan ajuan patent hingga ke Dijen Haki Kemenkumham alih teknologi dan bisnis inovasi untuk penjajakan bisnis hingga sampai kontrak perjanjian kerjasama lisensi fungsi pengelola kapal riset inkubasi teknologi fungsi kerjasama bisnis fungsi pembangunan infrastruktur riset dan fungsi pengelola lab riset dengan aneka macam layanan seperti pengujian, analisis, identifikasi, HPC, sewa alat dan mesin di mana kita memiliki aplikasi layanan menggunakan web yang diberi nama e-layanan Sense atau yang dikenal dengan ELSA Bapak Ibu peserta webinar seperti kita ketahui bahwa digital saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan bisnis dengan begitu cepatnya perubahan teknologi baru ini maka akan muncul tantangan dalam menangani proses kekayaan intelektual bagaimana proses pelindungan inovasi baru yang telah dihasilkan jenis kekayaan intelektual apa yang cocok untuk melindungi inovasi baru tersebut dan apa ancaman terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki akan kita simak pembahasannya Elok rupanya pohon buah arah tumbuh dekat di batu kristal mari dengarkan para pembicara memaparkan teknologi informasi dan digital baik Bapak dan Ibu yang kami hormati tibalah kita pada sesi inti yang telah kita tunggu yaitu pemaparan materi dan diskusi sesi pertama yang akan langsung dipandu oleh moderator beliau merupakan subkoordinator inkubasi bisnis startup pusat pemanfaatan dan inovasi IPTEC LIPI kepada Bapak Nugraha Ramdhani Eskom kami persilakan untuk membantu jalannya diskusi webinar pada pagi hari ini terima kasih Mbak Ika selamat pagi kepada host mohon bisa tolong video saya dinyalakan saya tidak bisa menyalakan video oke terima kasih selamat pagi Bapak Ibu semua Assalamualaikum Wr. Wb semoga pagi ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan pertindungan oleh Mas Mb. Wt seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ika bahwa hari ini kita akan sharing atau belajar terkait tentang bagaimana sih perlindungan kekayaan intelektual khususnya untuk entitas-entitas di dunia teknologi informasi maupun digital begitu pentingnya dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seberapa penting sih perlindungan kekayaan intelektual bagi entitas-entitas digital tersebut kita akan dapatkan informasinya sesaat lagi dari tiga pemateri yang luar biasa di pagi hari ini izinkan saya Nugraha Ramadhani atau bisa dipanggil Nugi untuk memandu kegiatan di sesi pertama ini tanpa berpanjang waktu saya akan melanjutkan ke materi pertama yaitu terkait tentang potensi perlindungan kekayaan intelektual untuk bidang digital dan informasi teknologi yang pertama akan disajikan oleh Bapak Irwan Budi Iswanto beliau merupakan lulusan Sarjana Teknik Mesin UGM kemudian S2 Business Management University of Technology Sydney memiliki keahlian di bidang analisa kekayaan intelektual penelusuran KI dan patent drafting beliau merupakan analis KI dan patent drafter di manajemen kekayaan intelektual pusat pemanfaatan dan inovasi tech-lippi sekarang menjebat sebagai subkoordinator fasilitasi KI dan analis kebijakan ahli muda PPI-Lipi pengalamannya sangat banyak dimulai dari menjadi salah satu partisipan di WIPO Distance Learning kemudian Advanced Program Genetic Resources in Support of Innovation fasilitator pada pelatihan KI dan patent di LIPI dan berbagai pelatihan terkait tentang patent dan kekayaan intelektual lainnya kepada Bapak Irwan Budi Iswanto saya persilahkan baik terima kasih Mas Nugi Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi Ibu dan Bapak semua yang terhormat para narasumber yang terhormat Ibu dan Bapak peserta webinar kali ini mohon izin saya pertama akan memberikan terkait pengenalan lebih tepatnya ya pengenalan apa saja sih kemungkinan yang bisa kita lindungi potensi pelindungan itu seperti apa terkait bidang-bidang digital bidang-bidang IP di bidang-bidang teknologi informasi yang nanti mungkin akan lebih dikupas ya khususnya kalau potensi mungkin oleh Mas Dhani Disiang dan Pak Agung ya terkait Haksita dan dari Pak Rizal dari proyek baik saya izin share screen mudah-mudahan sudah terlihat ya baik tadi sudah disampaikan oleh Mas Tugi jadi saya bisa skip nah ini mungkin pengenalan ya saya yakin mungkin hampir semuanya Ibu dan Bapak peserta sudah paham ya apa sih itu hak-hak kemah disini saya coba mengutip dari Waipo sebenarnya IP itu melujuk kepada hasil atau pikir dari satu pemikiran manusia khususnya dimana bisa berupa invensi literasi atau hasil seni kemudian bisa berupa desain atau simbol bisa berupa nama image dan seterusnya nah ya dalam kehidupan sehari-hari mungkin Ibu dan Bapak sudah banyak bersentuhan dengan KI ya baik itu patent yang mungkin sekarang di DJKI sedang mencanangkan ton patent ton ini jadi Ibu dan Bapak dari kalangan akademisi mungkin sudah di kunjungi barangkali ya Ibu dan Bapak oleh kawan-kawan dari DJKI terkait peningkatan produktivitas patent kemudian saya juga yakin sudah banyak juga Ibu dan Bapak bersinggungan dengan merk setiap harinya dan kebetulan hari ini kalau tidak salah dari Gojek ya itu apalagi salah satu aplikasi online yang mungkin kita tidak bisa pisah sampai dengan saat ini banyak sekali kita menggunakan aplikasi online tersebut nah ini mungkin sedikit juga saya sampaikan kenapa sih perundingan KI itu penting saya mengutip dari Oksenti ya salah satu bisa dibilang mungkin spin out dari Oxford dimana disini bisa dilihat mungkin Ibu dan Bapak merupakan satu alur atau satu chain teknologi transfer value dimulai dari identify sampai kemudian masuk ke market dan post market itu seperti apa nah sebenarnya KI itu memegang peranan penting pada saat setelah kita mengidentify baik mengidentify apakah ada kemungkinan dilindungi KI-nya ataukah apakah ada profit atau benefit market dari hasil KI yang kita hasilkan nah disinilah pentingnya tahapan kita perlindungan KI oleh karena itu mungkin pada saat sesi ini kita akan fokus terkait perlindungan KI di era digital dan IT informasi teknologi nah ini kalau saya mungkin masuknya generasi 80-90an ya Ibu dan Bapak jadi kalau dengar kata digital saya langsung kepikirannya kamera digital gitu ya karena waktu itu mungkin sedang booming-booming ya digital itu apa sih sebenarnya gitu kan nah kalau dilihat dari Kamus KBBI jadi itu digital itu ya berhubungan dengan angka untuk sistem berhubungan tertentu dan berhubungan dengan penomoran mungkin masih sangat general gitu dan mungkin kalau misalkan saya tanya ke Ibu dan Bapak misalkan saya ucapkan digital apa hal pertama yang dipikirkan oleh Ibu dan Bapak mungkin akan berbeda gitu ya karena kita semua hidup di zaman yang berbeda mungkin saya menyebutkan merek digital Ibu dan Bapak mungkin menyebutnya hal yang lain nah itu juga mungkin bisa jadi satu ilustrasi artinya kita ini sudah hidup hampir ya hampir semuanya digital ditambah lagi dua tahun terakhir ada pandemi dan kalau saya berpendapat itu secara tidak langsung memaksa kita untuk beralih ke digital semuanya hampir online jadi itulah yang kita rasakan saat ini nah kalau saya coba ambil titik awalnya ya digital itu apa sih saya berpikir semua itu berawal dari internet gitu ya dengan dimulainya atau ditemukannya internet internet itu serasa dunia itu kan borderless tidak ada batas tidak ada hampir kita bisa bicara dengan siapapun dan dimanapun kapanpun gitu kan dengan bebas apalagi di tahun-tahun sekarang nah untuk beberapa tahun terakhir sudah mulai berkembang internet of things dimana perkembangannya mungkin cukup banyak ya ada machine learning ada artificial intelligence ada cloud computing big data mungkin yang itu jadi basis data dimana kita untuk menganalisis bisa behavior dari orang gitu kan economic behaviornya social behaviornya dan seterusnya nah jadi apalagi ini ya saat kita dua tahun ya hampir dua tahun mungkin ya sudah lewat ya mengalami pandemi ini mungkin ibu-ibu ya yang sering menggunakan aplikasi baik mungkin shopee tokopedia bukalapak nah itu salah satu efek dimana kita sudah mulai masuk ke era digital kaitannya dengan kekan selektual disini saya coba tampilkan di Indonesia ada beberapa rezim KI yang pertama adalah hak cipta kemudian merek rahasia dagang paten desain industri di TLST dan PVT nah ini sedikit saya sampaikan terkait peraturannya tentang KI di Indonesia saya juga mungkin yakin ibu dan bapak sudah lumayan familiar apalagi terkait paten kalau saya lihat beberapa ada yang dari akademisi paten itu sudah makanan sehari-hari ya ibu dan bapak jangan-jangan semuanya serba dipatai ini nah ini beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur perlindungan KI kemudian terkait tema hari ini saya diminta untuk sedikit memberikan pendahuluan apa sih potensi perlindungan KI terutama di bidang digital dan IT jadi saya coba pindahkan gambar-gambar tadi yang mudah-mudahan mewakili dari tema hari ini disini ada pilihannya apakah sebenarnya bisa apa tidak sih dari semua dari bidang digital dan IT ini bisa tidak dipatenkan atau kayaknya lebih cocok hak cipta atau jangan-jangan mungkin hak cipta kayaknya kurang relevan lebih cocok merek DTLST PVT dan seterusnya ini mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran kira-kira apa sih yang bisa kita lindungi dari perkembangan dunia sampai dengan hari ini kira-kira seperti apa nah ini sedikit mengingatkan juga untuk supaya kita tahu kira-kira bedanya apa sih antara hak cipta merek desain PVT dan seterusnya nah dari sedikit resume ini mudah-mudahan bisa secara sekilas ibu dan bapak menebak kira-kira kalau dalam dunia digital sekarang ini cabang kali mana yang bisa kita masuk gitu nah oh maaf oke saya menyampaikan jadi kalau pendapat saya jadi terkait potensi pendudungan KI di bidang digital dan IT itu kemungkinan besar masuk dalam ranah patent hak cipta atau DTLST gitu nah ini kenapa patent gitu kira-kira apa sih yang bisa dipatentkan dari yang saat ini gitu saya coba mulai dari definisi patent dimana patent itu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara dan seterusnya dan seterusnya ini definisi dari undang-undang mungkin luar biasa ini ya panjang gitu ibu dan bapak tapi biasanya saya menggarisbawahi patent itu adalah lingkupnya adalah invensi di bidang teknologi jadi di luar lingkup tersebut itu bisa dibilang bukan ranah perlindungan patent nah terkait tema hari ini saya mungkin akan mengangkat bagaimana dengan software related invention atau computer implemented invention nah dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin bisa dibilang satu hal yang aneh ya berdasarkan pengalaman saya pribadi juga di LIPI juga kadang-kadang bisa gak sih software dipatenkan gitu kan bisa gak sih patent itu melindungi hasil inovasi kawan-kawan dari mungkin peneliti atau dosen informatika dosen dari komputer komputasi dan seterusnya nah jadi ke depan ini mungkin saya akan menyampaikan pengalaman di LIPI gitu ya ternyata mungkin tiga tahun terakhir ya LIPI sudah mendaftarkan software related invention jadi patent software mungkin bisa kita singkat dan itu sudah ada beberapa yang granted gitu artinya memang itu dimungkinkan kita mempatentkan software nah ini mungkin salah satu celah yang bisa dimasuki oleh biasanya teman-teman ibu dan bapak dari kalangan akademisi ya ini kira-kira saya punya software bisa gak dipatenkan ya mungkin ini sedikit pendahuluannya dan nanti akan lebih dalam pada sesi 2 di siang hari nanti sebelum ke arah sana saya coba sampaikan dimana di undang-undang patent pasal 4 disini bisa mungkin ibu dan bapak lihat jadi pada pasal 4 invensi tidak mencakup langsung kita lompat ke poin D ya jadi invensi itu tidak mencakup aturan dan metode yang hanya berisi program komputer nah kalau dari bahasa ini ada kata-kata yang hanya berisi program komputer jadi itu artinya di luar itu jangan-jangan ada yang bisa dipatenkan gitu kan kalau kita coba lihat dari penjelasannya ini cukup panjang dan kalimatnya juga bagi saya yang tidak ada background IT ya lumayan juga kalau kita ingin memahaminya jadi yang dimaksud dengan aturan dan metode yang hanya berisi program komputer itu adalah program yang tidak memiliki efek teknis atau tidak memiliki karakter nah ini sebenarnya kalau menurut saya dikembalikan lagi kepada definisi patent itu sendiri artinya harus memiliki efek teknis dan penyelesaian permasalahan jadi kalau misalkan ibu dan bapak punya satu software atau mengembangkan satu aplikasi yang ternyata sudah dilihat ada efek teknisnya ini dapat menyelesaikan satu permasalahan itu ada kemungkinan itu bisa dipatenkan nah dalam undang-undang juga penjelasannya tersebut menyampaikan contoh invensi yang dapat diberpatkan yaitu berupa algoritma dimana algoritma merupakan suatu tahapan atau metode yang diekspresikan sebagai rangkaian terbatas atau langkah-langkah nah ini kurang lebih kalau pengalaman kami di Libby memang kalau ada kawan-kawan yang ingin mendaftarkan patent di atas mungkin mereka menghasilkan suatu aplikasi atau software kita lihat algoritmanya sebenarnya langkah-langkah itu seperti apa jadi kita kembalikan ke definisi dari patent itu sendiri yang poin dua itu terkait pengenkripsian kalau menurut saya ini satu hal yang sudah jelas ya artinya kalau kita mengenkode sesuatu kemudian di decode lagi itu satu hal yang ada efek teknisnya yang agak bias itu mungkin di poin nomor satu ke menurut saya dan beberapa kali juga ngobrol dengan teman-teman dosen dari yang background IT juga lumayan bingung juga gitu kan untuk memahami definisi seperti ini nah ini beberapa contoh sebenarnya yang di atas ini pemohonnya itu WhatsApp itu mungkin ini contoh yang saya bisa bilang kurang relevan karena ini di US di US itu memang cukup terbuka terkait software patent itu setahu saya malah di Eropa juga sepengetahuan saya juga belum seterbuka US jadi ada beberapa patent software yang yang malah belum dikabulkan di 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 Eropa gitu nah ini contoh patent WhatsApp jadi bagaimana sebenarnya isinya terkait gimana sih cara merekam audio kemudian langsung mengirim yang sekarang mungkin Ibu dan Bapak kalau di kolom chat ya kolom message-nya itu ada di pojok kanan bawah ada icon microphone nah ini ternyata ada patentnya Ibu dan Bapak yang seperti itu gitu nah kemudian saya tuliskan juga contoh patent dari Libi dan ini sudah granted granted tahun 2019 jadi sebenarnya cukup cepat juga ya nah ini ini juga nih mungkin yang dari Ibu dan Bapak kadang-kadang sempat jadi pertanyaan ya kenapa sih patent itu lama gitu kan apalagi patent biasa gitu ya Pak ya nah ini sudah bisa dibilang ada buktinya ya Pak ya kami mengajukan permohonan patent terkait software 2016 kemudian granted sekitar akhir 2019 jadi kurang lebih 3 tahun dan itu kalau merupakan saya pribadi satu hal yang wajar dan masih sesuai dengan aturan gitu dan disini sebenarnya invensinya terkait gimana kita mengidentifikasi hewan asal di dalam produk makanan berdaging jadi kayak contohnya apa ya empal empal di kalengkan nah kita tuh kan gak tau nih ini benar dari sapi atau dari mana atau ada campuran dengan dengan hewan lain atau seperti apa nah disini patent ini bisa mengidentifikasi ini hewan ini dari mana gitu kan asalnya oh ternyata dia hewan apa gitu kan bukan bukan yang non halal misalnya itu bisa seperti itu dan yang kita lindungi adalah tahapan-tahapannya slide selanjutnya saya sampaikan contoh klaimnya ini klaim yang tadi Paten Lipi saya tunjukkan jadi kalau ibu dan bapak bisa cermati disini memang kita melihat ada satu kebaruan dan itulah yang dituliskan di klaimnya langkah-langkahnya itu kita tuliskan di klaimnya jadi kalau bisa dilihat suatu metode untuk identifikasi hewan menggunakan kode dua dimensi dan seterusnya disini sudah umum mungkin ya klaim menggunakan tipikal klaim metode seperti apa penulisannya nah disini yang harus diperhatikan adalah meng-encode sekuen barcode DNA dan seterusnya berbentuk seperti apa kemudian mengirimkan QR code kemana artinya tidak hanya tahapan yang kita tuliskan di dokumen Patennya tapi kita tuliskan device-nya tambahannya apa yang dilakukan kemudian hubungannya dengan device-nya itu seperti apa nah itu cara menulis dokumen patent terkait software nanti siang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Priyodani kemudian ini juga sama poin B menangkap gambar menggunakan perangkat bergerak kemudian membandingkan dan seterusnya jadi sebenarnya kalau Ibu dan Bapak bisa cermati jadi patent software itu bisa kita tuliskan dalam bentuk langkah-langkah algoritmanya dengan catatan memang ada kebaruan pada algoritma tersebut dan jangan lupa itu harus dikaitkan dengan satu device nah ini yang pengalaman kami dalam menulis patent software jadi mungkin sedikit membuka mudah-mudahan sedikit bisa membuka pencerahan yang memberikan pencerahan kepada Ibu dan Bapak terkait patent software selanjutnya terkait hak cita ini saya tidak akan bicara banyak pertama mungkin secara undang-undangnya juga sudah ada ya objek hak cita itu program komputer kemudian yang kedua nanti ada Pak Agung yang akan lebih mendalam menjelaskan terkait hak cita di area digital ini ini yang tadi saya sampaikan disini sudah ada di undang-undangnya memang tertulis program komputer itu bisa dicatatkan atau dilindungi dalam ranah perlindungan hak cita nah saya coba sedikit simpulkan apa sih software-nya seperti apa yang bisa kita lindungi oleh patent atau oleh hak cita nah kalau patent itu biasanya kita lihat ada enggak kebaruan dalam metodenya ada enggak langkah-langkah yang dituliskan dalam bentuk algoritma itu ada enggak kebaruannya ada atau tidak novelty-nya kemudian kita coba hubungkan atau kaitkan dengan suatu device atau hardware nah kalau hak cita itu lebih ke arah originalitasnya originalitas dari hak cita itu seperti apa line code-nya itu seperti apa inilah yang dilindungi oleh hak cita kurang lebih seperti itu patent dan hak cita kemudian ini desain total attack circuit terpadu salah satu perlindungan KI yang mungkin bisa bisa jadi celah buat ibu dan bapak misalkan ibu dan bapak memang berkecimpung di dunia IT dan digital biasanya kalau IT komputer kadang-kadang kawan-kawan penelitian juga suka merancang layout PCB layout misalkan semi-konduktor dan seterusnya ini sebenarnya satu wadah perlindungan KI dimana ibu dan bapak bisa memanfaatkannya jadi apabila ibu dan bapak menghasilkan satu kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi artinya satu layout dimana memang layout tersebut ternyata baru novel juga bisa didaftarkan di JTLST juga nah saya ada beberapa kali saya membaca artikel yang menarik bagaimana dengan desain industri kira-kira dari kita hidup saat ini di era digital dan serba online ada apa tidak potensi perlindungan desain industri nya nah sekilas saya coba sampaikan definisinya berdasarkan undang-undang jadi desain industri itu adalah konfigurasi garis atau warna dan seterusnya gitu ya dan poinnya adalah yang memberikan kesan estetis bisa diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi nah yang menarik adalah dalam beberapa negara yang saya baca itu ternyata dapat melindungi graphic user interface atau GUI nah ini mungkin bisa kawan-kawan peneliti atau akademisi dari kepakaran informatika atau komputer bisa manfaatkannya mungkin ya jadi kalau melihat definisi awalnya kenapa ini bisa dilindungi di beberapa negara jadi dilihat desain industri itu memberikan kesan estetis poinnya jadi terutama bagi misalkan ibu dan bapak yang manfaatkan sosial media dimana ternyata pada beberapa negara tersebut menilai bahwa graphic user interface itu mempunyai satu estetika dimana ada satu tujuan tertentu yang pertama bisa membantu meng-engage customer artinya kalau misalkan user interface menarik mungkin customer-nya juga akan akan suka dibawah saya coba tampilkan antara Windows dan Mac in preference orang berbeda-beda itu salah satu pertimbangannya itu seperti itu user interface-nya kemudian dianggap ini bisa dilindungi oleh desain industri karena disebutnya providing the offering with eye-pleasing layout jadi kembali ke awal memberikan kesan estetis jadi kesan atau layout yang cantik yang estetis itu bisa seperti tadi saya sampaikan meng-engage customer itu artinya bisa ada kemungkinan ditinggian oleh desain industri yang terakhir tentu dia berdampak kepada user behavior-nya nah semakin menarik mungkin si pengguna juga kan akan lebih memilih produk itu akan lebih menyukai produk tersebut nah saya kurang tahu juga apakah di Indonesia sudah ada yang mendaftarkan desain industri terkait graphic user interface ini tapi ini sebenarnya satu potensi yang menarik bagi saya karena sekarang sudah serba online banyak teman-teman mungkin ibu dan bapak jadi social media entrepreneur ini jadi satu hal yang malah mungkin penting melindungi kesan estetis dari user interface barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pendahuluan atau potensi perlindungan KI di era digital dan bidang IT mungkin nanti pertanyaannya bisa digabung di akhir sesi ini terima kasih atas perhatian ibu dan bapak mohon maaf apabila ada kekurangan saya kembalikan kepada mas Nugi selaku moderator terima kasih Pak Irwan Sangat menarik beberapa paparan tadi dari Pak Irwan secara tidak langsung juga saya memang kebetulan punya background di teknologi informasi dan akhirnya saya sedikit terbuka sekarang terkait tentang apa saja sebenarnya perlindungan kekayaan intelektual yang dapat diberikan terutama baterai perangkat lunak tadi juga disebutkan bahwa ternyata ada beberapa potensi KI seperti patent hak cipta kemudian desain tata letak sirkuit terpadu yang ternyata dapat diberikan perlindungan kekayaan intelektualnya dan kemudian beberapa dan yang menarik lagi juga tadi disebutkan di akhir memang sangat menarik Pak Irwan ternyata kan sekarang juga UI UX apa namanya UI dan UX ini merupakan bagian penting terutama di penggunaan aplikasi atau nantinya yang memberikan interaksi lebih baik bagi suatu aplikasi ini pun sudah menjadi satu profesi yang bisa dibilang menarik sangat-sangat diminati oleh anak muda saat ini dan ternyata tadi juga ternyata berpotensi untuk diberikan perlindungan KI-nya bagi hasil produk user interface maupun user experience mungkin mungkin nanti untuk rekan-rekan peserta kegiatan webinar dapat memberikan pertanyaannya melalui kolom Q&A yang terdapat di bagian bawah halaman Zoom dan setelah nanti pemateri ketiga kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh rekan-rekan peserta ya tanpa berlama lagi berikutnya kita lanjut untuk materi kedua yaitu terkait tentang ulasan lengkap perlindungan hak cipta untuk perangkat lunak yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Dharmas Sasongko SIMH beliau merupakan lulusan Sarjana Universitas Pancasila Sarjana Hukum kemudian program Paskar Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute of Business Law and Management Jakarta kemudian memiliki keahlian di bidang hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta desain industri dan merek kemudian beliau juga merupakan beliau juga sekarang bekerja di Dijen KI sejak tahun 1994 dan sekarang menjabat sebagai Kasubdit Pelayanan Hukum dan Lebaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Dijen KI Kementerian Hukum dan HAM banyak juga beberapa pengalaman yang sudah beliau lalui seperti contohnya Short Course Management of Trademark Operations and Information Services di Kanada kemudian Short Course of Intellectual Property Rights University of Technology Sydney di Australia Australian Leadership Awards Fellowship Program IP Australia di Kanbera dan Intermediate Training Course on Copyright and Related Rights London United Kingdom ini pengalaman yang sangat luar biasa dari berbagai negara berikutnya saya serahkan kepada Bapak Agus Bapak Agung Daruma Sasongko untuk memaparkan atau men-sharing beberapa materi terkait tentang perlindungan hak cipta untuk perangkat lunak kepada Bapak Agung Daruma Sasongko saya persilahkan terima kasih Pak Nubraha tersempat yang diberikan kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya bisa dibantu untuk paparannya Pak saya tadi untuk share dari Pak Nitya mungkin bisa dibantu dari Pak Nitya mungkin dari host bisa dibantu untuk sharing PowerPoint dari Pak Agung ya tadi saya saya sangat terkagum sekali dengan presentasi dari Pak Irwan tadi cukup apa namanya informasi yang betul banyak informasi yang komprensif yang bisa didapatkan dan memang ini hal yang sangat menarik tadi juga apa sudah dijabarkan mengenai KI secara umum dan kemudian juga berkaitan dengan masalah software ya kalau kita berbicara masalah software memang sedikit ada perbedaan pendapat di beberapa negara ada yang apa namanya melindungi itu sebagai hak cipta dan juga terutama Amerika itu dia melindungi software sebagai patent ya dan juga sebagai hak cipta mungkin disini saya hanya menjelaskan beberapa perkembangan yang terkait dengan hak cipta dan ini memang menjadi apa yang ditugaskan kepada saya oleh panitia untuk menyampaikan terkait dengan ini saya akan mencoba mengupdate beberapa hal-hal yang terkait dengan perkembangan digital memang saat sekarang ini kalau kita berbicara dengan perkembangan digital yang begitu pesat sekali ini juga mau tidak mau bahwa perlindungan hak atas kekain intelektual akan selalu berdekatan dengan perkembangan digital tersebut jadi nanti juga akan saya sampaikan beberapa hal-hal yang terkait dengan perlindungan baik ya next ya tadi Pak Irwan sudah menjelaskan secara umum mengenai hal ini jadi saya tidak perlu mengulang kembali karena Bapak sudah menjelaskan secara gamblang tadi ya next ya jadi memang sebenarnya kalau kita berbicara mengenai contoh ini kita juga bisa melihat bahwa perkembangan digital begitu sangat pesat dan tadi saya juga mencatat sedikit yang Bapak sampaikan mengenai masalah graphic user interface pada desain industri ya memang ini juga jadi bahan kajian kita juga nih Pak dari DJKI karena memang kalau kita berbicara graphic user interface setidak-tidaknya ada tiga nih Pak objek KI yang melindunginya jadi bisa dari susut pandang desain industri hak cipta juga bisa dan juga patent juga bisa nah ini juga kemarin kita kajian kita memang baru mengklasifikasikan bahwa ini bisa ada banyak potensi-potensi tiga potensi tadi tapi kemudian kita belum diskusi belum selesai karena memang menjadi tahap kita berikutnya untuk langsung mengklasifikasikan mana yang kategori patent aksipta dan desain industri mungkin nanti kesempatan yang akan datang kita juga akan duduk bareng aja Pak kalau gitu kita mau diskusi masalah ini karena menarik sekali Pak ini perkembangan yang saya katakan tadi perkembangan digital itu akan terus berkembang gitu kan seperti contohnya sekarang kita bisa melihat disini ada face unlock ini kalau kita bisa melihat face unlock itu kan basicnya adalah software Pak dia terintegrasinya dengan software terus kemudian dia mengenerate wajah yang dikenalinya nah disini juga ada perlindungan patent jadi kalau di Amerika sebagai patent software karena disini ada fungsional ada fungsi yang digunakan disana nah ini hal-hal yang mungkin sangat menarik juga untuk kita diskusikan hal ini karena perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari akan terus berkembang dan ini semakin banyak perkembangan-perkembangan di bidang kekain intelektual yang menggunakan teknologi-teknologi sehingga apa pengklasifikasi atas kepemilikan hak tersebut juga akan menjadi perbedaan-perbedaan ya next ya ini mungkin saya akan menjelaskan secara umum saja bahwa memang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Irwan bahwa cakupan hak cipta adalah kaitan dengan seni sastan ilmu pengetahuan jadi disini cakupannya jelas terkait dengan karya karya literasi ya literasi bisa mencakup buku karya-karya ilmiah dan sebagainya kemudian ada musik lagu sinematografi program komputer game permainan dan kemudian ada seni dan sebagainya nah memang kita bisa melihat bahwa hak cipta ini perlindungannya adalah secara otomatis jadi tanpa mensyaratkan pendaftaran ini bisa langsung diperlindungan ini juga yang menjadi apa namanya perdebatan juga ketika kita melihat bagaimana ketika kita bicara patent software di Amerika beberapa kalangan melihat bahwa oh lebih enak didaftarkan hak cipta karena perlindungannya apa dia perlindungannya cukup panjang gitu ya kalau di Indonesia program komputer itu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan kalau di Amerika itu 70 tahun sedangkan kalau patent hanya 20 tahun jadi perdebatan jadi seperti itu itu yang terjadi yang perkembangan yang kita bisa melihat dari perlindungan di beberapa negara seperti di Eropa itu juga kita bisa melihat bahwa mereka tidak banyak memberikan perlindungan terhadap patent software beda dengan Amerika seperti contohnya Amazon Amazon.com itu terkenal dengan one click buy-nya itu di Amerika sebagai patent software karena ada proses ketika orang memesan sebuah produk kemudian ada langsung aplikasi yang bisa penjualan itu langsung diproses memproses penjualan tadi pembelian tersebut nah ini di Amerika disebut dengan patent yang disini sebagai patent one click buy dan kemudian di Eropa dia tidak mendapatkan patentnya nah kita kembali ke hak cipta tadi perlindungan bersifat otomatis dia tanpa mensyaratkan pencatatan dia sudah dilindungi lalu bagaimana dengan pencatatan hak cipta kita bisa melihat bahwa hak cipta bersifat otomatis maka ada kewajiban bagi seorang pencipta itu untuk mendokumentasikan kapan ciptaan itu pertama kali diwujudkan nah ini menjadi kewajiban dari seorang pencipta untuk dapat mendokumentasikan atas karyanya tersebut nah undang-undang memberikan fasilitas kepada pencipta untuk dapat mencatatkan ciptaannya jadi bisa saja seorang pencipta itu dapat mencatatkan sebagai bukti awal kepemilikannya tapi dengan dia mencatat dengan dia memiliki bukti-bukti kepemilikannya tentu saja dia juga bisa tanpa harus mencatatkan tapi ini menjadi kewajiban untuk melakukan pendokumentasian atas karyanya tersebut kapan pertama kali diwujudkan atau dipublikasikan nah kemudian di dalam undang-undang cipta ini juga ada namanya hak terkait ini adalah hak yang memanfaatkan ciptaan untuk digunakan oleh pihak lain dalam hal ini seperti contohnya pelaku pertunjukan penyanyi musisi jadi penyanyi atau musisi tidak mungkin mereka akan menyanyikan sebuah lagu atau memainkan alat musik tanpa adanya sebuah karya cipta lagu jadi makanya mereka disebut dengan sebagai hak terkait dan kemudian ada produser fonogram produser rekaman mereka juga melakukan memiliki karya cipta atas memanfaatkan karya orang lain seperti contohnya ketika dia merekam tentunya dia perlu melakukan perekaman yang selaraskan antara suara-suara yang dimainkan dari musik yang dimainkan tersebut tersebut dengan fonogram dan kemudian lembaga penyiaran ini kaitan dengan stasiun radio maupun TV yang menyiarkan atau mempublikasikan sebuah karya rekaman atau siaran langsung dari sebuah pertunjukan jadi tetap mereka memiliki hak sebagai disebut dengan hak terkait ya next ini yang paling hal yang paling utama bahwa atas sebuah karya cipta tentunya disini ada dua hak yang kita harus pahami bahwa ada hak ekonomi dan hak moral jadi ini yang persoalan yang sering terjadi adalah ketika seseorang memanfaatkan satu ciptaan tertentu maka syarat dari penggunaan tersebut yang dikatakan harus meminta izin itu adalah untuk kepentingan komersial jadi memanfaatkan penggunaan yang non-komersial itu bisa saja digunakan oleh seseorang tanpa harus meminta izin kepada penciptanya dan memang kalau kita berbicara mengenai penggunaan ciptaan pada media sosial saat sekarang ini juga akan sulit untuk dikatakan tidak komersial karena sekarang penggunaan secara komersial juga dikenal dengan istilah dengan sebutan yang disebut dengan skala komersial artinya untuk melihat sebuah karya cipta itu memiliki nilai komersial atau tidak berdasarkan skala dari orang memanfaatkan ciptaan tersebut seperti contohnya kita bisa melihat ketika orang masuk di media sosial ternyata dia dilihat oleh sekian ribu orang maka dia akan di endorse oleh produk-produk tertentu ini sudah memberikan manfaat ekonomi hal lain yang perlu kita juga lihat bahwa di dalam penggunaan tadi juga ada hak moral yang saat sekarang ini juga banyak orang yang melakukan perubahan-perubahan satu ciptaan tanpa adanya meminta izin jadi memang sebenarnya kalau bicara hak moral untuk kepentingan apapun tetap dia harus meminta izin contohnya dia merubah judul ciptaan atau merubah konten yang ada di dalamnya ini tetap harus minta izin kepada pencipta atas karya yang dibuat ya next ini yang mungkin sebagai saya mau garisbawahi sedikit bahwa yang terkait dengan menentukan seorang pencipta tentunya adalah orang yang memang dia disebut di dalam ciptaan tersebut atau memang dia dicatatkan nah beberapa hal yang kita bisa melihat ketika seorang menciptakan sebuah karya cipta dan untuk menentukan siapa sih penciptanya tentunya kita harus melihat bagaimana historisnya atau sejarahnya bagaimana ciptaan itu lahir karena kita juga bisa melihat ketika seseorang membuat sebuah perangkat lunak atau sebuah software di sini kita juga bisa melihat bahwa tentunya dia dikerjakan oleh beberapa orang nah bagaimana peranan orang-orang tadi di dalam pembuatan software tadi tentunya juga harus kita bisa melihat bahwa dia berkedudukan sebagai apa jadi seperti contohnya sekarang umpamanya ada sekelompok orang yang berencana untuk bersama-sama membuat sebuah program komuter atau perangkat lunak maka ketika mereka punya komitmen bersama maka penciptanya adalah orang yang melakukan komitmen tadi seperti contohnya ada lima orang yang memang berencana untuk membuat sebuah software maka lima orang ini adalah yang dikatakan sebagai pencipta tapi kalau kemudian ada seorang yang merangkai ciptaan tersebut dan kemudian mereka memberikan tugas kepada orang lain tapi ketika memberikan tugas tadi kepada orang lain orang lain tadi ada di bawah arahan atau di bawah orang yang merancang tadi sehingga yang dikatakan pencipta adalah tetap orang yang merancang ciptaan tersebut atau orang yang merancang dari program komitmen tersebut jadi maksudnya ada seseorang yang meng-hire beberapa orang untuk mewujudkan keinginannya tadi dengan outline yang dia buat lalu kemudian dia bisa melakukan mewujudkan apa yang yang diinginkan oleh orang yang merancang tersebut nah ini sebenarnya beberapa contoh yang kita bisa lihat untuk menentukan pencipta didasarkan pada hal-hal yang kita lihat bahwa ini menjadi landasan yang sangat apa landasan yang sangat utama di dalam menentukan sapa penciptanya karena ketika terjadi pemanfaatan secara ekonomi disini kita bisa melihat sering terjadi konflik antara pencipta dan pemegang hak cipta jadi orang yang memberikan membiayai proses dari pembuatan ciptaan tersebut dan kemudian tidak ada perjanjian yang jelas sehingga disini ada konflik yang terjadi antara pencipta dan pemegang hak cipta tentunya harus jelas dulu siapa yang harus menentukan untuk berkedulukan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta tentunya biasanya ada seseorang yang memberikan anggaran di besuku besar untuk mengembangkan satu sistem dan kemudian ini sistem tersebut dipegang oleh pemegang hak cipta atau satu badan yang membiayai tadi tapi tentunya harus ada penjadian yang jelas adanya penyerahan hak dari pencipta kepada pemegang hak next nah ini kita bisa lihat bahwa ada pemanfaatan ciptaan jadi kalau kita bisa melihat bahwa pemanfaatan ciptaan itu harus dikaitkan dengan penggunaan secara komersial jadi penggunaan yang non-komersial itu tidak di apa namanya diperbolehkan oleh seseorang untuk kepentingan non-komersial atau juga ada penggunaan-penggunaan yang sifatnya adalah untuk kepentingan pendidikan pendidikan tertentu ini bisa dikatakan bahwa ada pemanfaatan-pemanfaatan seperti itu nah karena seperti contohnya sekarang begini ketika ada satu software yang masuk ke dalam kreatif common apakah ketika dia memanfaatkan itu dia boleh tanpa izin kalau kita berbicara mengenai kreatif common sebetulnya yang 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 tetap melekat adalah hak atribusi atau hak moralnya tetapi ketika bicara pendistribusiannya dia tidak menggunakan hak ekonomi jadi orang boleh saja mendistribusikan share alike gitu men-share kepada siapapun karena ini menumpahkan dari komitmen dari penciptanya untuk bisa memberikan kebebasan kepada orang untuk untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat non-komersial nah jadi disini kita bisa melihat bahwa penggunaan secara komersial juga selalu dikaitkan dengan perjanjian lisensi atau perjanjian penggunaan atas ciptaan tersebut ya next ya ini next saya pikir nah ini kalau kita melihat dari program komputer kita bisa melihat bahwa disini yang dilindungi sebagai ciptaan jadi kalau di dalam burn convention bahwa software dan kita juga bisa melihat di dalam trips agreement bahwa software itu yang dilindungi adalah kaitannya dengan dia disepandankan dengan karya literasi jadi kata-kata kode-kode yang ada di sama yang ada di dalam program tadi itu dikategorikan sebagai satu ciptaan termasuk ke dalam konten yang ada di dalam software tadi itu juga masuk ke dalam karya literasi dan kemudian juga ketika tampilan dari sebuah software itu dilindungi sebagai satu ciptaan jadi itu yang yang menjadi ranah dari hak cipta terkait dengan program komputer jadi yang dilindungi adalah kata-kata kode skema atau bentuk-bentuk yang dilindungi oleh hak cipta itu seperti contohnya tampilan dan kemudian tadi juga graphic user interface juga bisa masuk ke dalam hal ini itu yang menjadi diskusi kita belakangan di JKI berkait dengan klasifikasi mana yang masuk ke dalam perlindungan graphic user interface di dalam hak cipta salah satunya adalah masuk ke dalam program komputer ini dan memang kalau kita bisa melihat bagaimana dengan patent tentunya kalau kita berbicara mengenai patent tadi memang juga beberapa teman-teman di pemerintah patent juga sudah menerima beberapa software yang dikategorikan sebagai patent tentunya adalah dia memiliki aspek fungsional sebagai penemuannya sebagai aspek infansinya jadi yang dilindungi dari hak cipta lebih pada ekspresi atau tampilan dari sebuah program komputer tadi di samping tadi ada kata-kata kode dan sebagainya jadi kalau kita bisa melihat tadi saya contohkan di awal tadi ada beberapa patent yang terkait dengan software itu ada di US patent itu ada yang namanya digital encoding encoding proses itu proses pengkodean digital untuk mentransmisikan atau menyimpan sinyal akustik dan sinyal musik dimana nanti setelah dia dipindai sinyal akustiknya juga menjadi transformasi atau menjadi apa namanya sinyal-sinyal ini bisa mendetek lagu-lagu tadi nah ini kita bisa melihat ini bawa masuk ke dalam patent proses dan tadi juga Pak Irwan juga sudah menjelaskan yang terkaitan tadi dengan hewan itu juga merupakan patent software yang ada di Amerika tapi di sana lebih fungsinya adalah pada cara kerja atau funksional dari patent tersebut jadi kalau umpamanya cara kerjanya sudah umum atau sudah tidak punya nilai novelty maka sebenarnya bisa saja itu larinya ke hak cipta umpamanya yang diklaim adalah tampilan dari sebuah software tadi atau konten-konten dari software tadi nah ini yang membedakan antara software sebagai hak cipta dan patent next ya klik lagi ini masih ada satu lagi file ya jadi kalau kita bisa melihat di sini perlindungan database itu juga bisa dilindungi sebagai hak cipta seperti contohnya kalau kita melihat ada kompilasi data ya di dalam sebuah perguruan tinggi atau sebuah di di LIPI juga saya pikir juga saya ingat saya juga memiliki pusat data terkait dengan hasil-hasil penemuan atau hasil-hasil karya tulis atau penelitian itu semua masuk ke dalam kompilasi tadi database ini masuk dilindungi sebagai basis data yang merupakan perlindungan hak cipta dan yang dilindungi adalah database yang bicara sebagai kompilasi secara keseluruhan tadi bukan kontennya jadi kalau kontennya sudah tentunya isinya ada beberapa buku-buku yang ketika dia akan dimasukkan ke sana tentunya harus minta izin kepada penciptanya bahwa dia akan dimasukkan kepada pusat data nah pusat data atau basis data ini ini yang dilindungi sebagai satu ciptaan karena dia akan bisa mengklasifikasikan berdasarkan berdasarkan topik atau berdasarkan berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan terkait dengan umpamanya bicara ada klasifikasi karya tulis berdasarkan perlindungan patent hak cipta dan segala dan perlindungan KI lainnya ini merupakan sistem yang mengklasifikasikan pusat data data-data tadi menjadi beberapa klasifikasi yang telah ditentukan berdasarkan perlindungan kekayaan intelektual ya next tentunya di dalam perlindungan atas karena cipta yang terkait dengan perkembangan digital ini dalam undang-undang cipta juga dikenal dengan adanya sarana kontrol teknologi dan juga informasi manajemen hak cipta ini biasanya dalam perangkat lunak disertai dengan pengaman yang disebut dengan technological measures dan kemudian rate management information ini sebetulnya hal-hal yang melengkapi dari sebuah program perangkat lunak tadi yang dapat mengidentifikasi ciptaan ciptaan ini milik siapa dan kemudian juga dia akan memprotek untuk tidak bisa dilakukan perusahaan ketika ada pihak-pihak lain yang akan memanfaatkan karya dari program komputer tersebut nah ini sudah diatur di dalam undang-undang hak cipta dan juga kita mengimplementasikan dari perjalanan internasional di bidang ketika intelektual disini ada WCT BBPT dan kemudian juga Beijing Treaty WCT dan BBPT ini biasanya disebut dengan internet treaty karena ini memberikan perlindungan terhadap konten hak cipta secara digital yang dikaitkan dengan perlindungan data-data dari pencipta next dan kemudian juga merusak sarana kontrol teknologi yang ada di dalam program komputer tadi atau software tadi itu juga merupakan sanksi pidana dan ini juga tidak orang tidak boleh sembarangan merusak kalau misalnya ada orang menggunakan crack untuk suatu program komputer lalu kemudian mereka merusaknya ini sanksinya adalah sanksi pidana jadi ini kita bicara dari segi aspek undana hak cipta pada sarana kontrol teknologi dan juga yang memberikan larangan orang tidak boleh merusak atau memusnahkannya dan kemudian ada sanksi hukum karena kita bisa melihat bahwa ketika satu program komputer atau software yang cukup bermanfaat untuk semua orang atau memudahkan orang untuk melakukan satu pekerjaan maka akan banyak orang yang menggunakan program tersebut dan karena itu berbayar mungkin orang akan mencari yang lebih murah dengan cara merusak sarana kontrol teknologi tadi dan kemudian bisa bebas menggunakan akses tersebut next ini pencatatan ciptaan saya pikir sudah clear Bapak Ibu sekarang sudah banyak yang paham next nah ini yang kita lihat bahwa perkembangan teknologi menghasilkan inovasi-inovasi baru dan disini kita bisa melihat bahwa antara industri dengan perdagangan ini kita bisa melihat bahwa ini saling tarik menarik ketika di dalam apa namanya perkembangan teknologi dia akan terus berkembang apa namanya mengembangkan teknologi tadi berdasarkan kebutuhan pasar jadi kebutuhan pasar menginginkan adanya hal-hal yang dapat memudahkan manusia di dalam menggunakan perangkat-perangkat elektronik atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari dia membutuhkan perangkat-perangkat yang memudahkan dia nah ini ada inovasi-inovasi yang terus berkembang dan kemudian hal yang menarik lagi adalah ketika dia dilindungi ketika perkembangan teknologi semakin meningkat karena berdasarkan kebutuhan pasar dan kemudian teknologi juga semakin berkembang pesat maka bagaimana dengan karya cipta yang menggunakan sebuah teknologi tadi nah ini kita bisa melihat bahwa perkembangan sekarang ini tidak akan terlepas dari penggunaan karya-karya yang menggunakan teknologi sebagai contoh sekarang kita bisa melihat mempunyai ketika kita melihat ada sebuah perangkat saat sekarang dengan digital kita bisa melihat bahwa orang tidak perlu sekarang penyanyi saja tidak perlu datang ke perusahaan ke studio rekaman untuk membuat sebuah musik dia cukup dengan membuat sebuah studio mini lalu kemudian mereka membuat rekaman nah disini kita bisa melihat bahwa peranan perangkat lunak atau software itu itu menjadi sangat mendukung gitu ya nah seperti contohnya sekarang gini ada satu aplikasi dengan nama YumOn itu ketika kita bergumam kemudian direkam oleh aplikasi tadi lalu kemudian setelah aplikasi tadi gumaman kita di aplikasi tadi direkam kemudian menggunakan aplikasi YumOn tadi kemudian setelah itu sistem mengenerate kita tinggal pilih kita mau gumaman tadi kita itu mau dengan genre musik apa katakan kita pilih reiki maka dia akan mengenerate dan gumaman kita akan bisa langsung menjadi musik reiki maka pertanyaannya musik tadi karya siapa karya kita kah atau karya apakah kita bisa mengklaim bahwa itu karya kita karena yang membuat adalah program komputer software ini perkembangan teknologi dan dikaitkan dengan hak cipta persoalannya disini muncul adalah bagaimana hal ini bagaimana perlindungan hukumnya atau bagaimana ketika seseorang ketika kita bisa lihat bahwa karya arsitektur adalah karya cipta ketika seseorang klien datang ke seorang arsitek dia minta dibuatkan sebuah rumah maka dia minta digambarkan sebuah rumah karena dia akan membangun rumah lalu arsitek tadi membuat sebuah gambar maka jelas gambar itu adalah milik si arsitektur tadi jadi itu ciptaannya adalah karya arsitek milik si arsitektur tadi lalu bagaimana ketika sekarang seorang klien datang ke seorang arsitektur dia bilang minta dibangunkan rumah minta dibikin gambar untuk bangun rumah dengan petunjuknya adalah dua kamar satu kamar mandis di setiap apa namanya kamar tersebut dan kemudian luas tanahnya 100 meter si arsitektur ini dengan berdasarkan petunjuk dari kliennya dia membuka laptopnya kemudian memasukkan petunjuk-petunjuk tadi kemudian dalam waktu kurang lebih kurang lebih 10 menit sistem men-generate dan keluarlah gambar arsitek rumah tadi maka tadi gambar tadi milik siapa apakah si arsitektur bisa dikatakan sebagai pencipta atas gambar tadi yang sudah menggunakan program komputer ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang kita lihat dari perkembangan yang saat sekarang ini next ini next lewat dulu nah ini yang kita bisa lihat dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan saat sekarang ini kita bisa melihat bahwa program komputer itu mampu mengisi hal-hal yang diinginkan oleh kebutuhan manusia jadi seperti contohnya ada kecerdasan buatan pada musik itu di dalam di Google ada Google Deep Mind itu perangkat lunak-lunak yang dapat menghasilkan musik dengan mendengarkan rekaman nah kemudian juga kita bisa melihat ada apa portrait the next Rembrandt itu bukan disini bisa kita lihat bahwa ada hasil cetakan berdasarkan 3D yang apa namanya bisa kalau kita bisa melihat ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa gambar itu bisa dihidupkan kembali atau diperbaiki kembali gambar-gambarnya nah ini juga kita bisa melihat bahwa perkembangan digital dengan perangkat lunak itu dia bisa mampu melakukan apa saja yang diinginkan oleh manusia seperti yang saya contohkan tadi lalu bagaimana perlindungan hak ciptanya next ya kita bisa lihat disini bahwa karya yang dihasilkan komputer tadi ini memang sebagian negara masih menjadi perdebatan mengenai hal ini tapi paling tidak di WIPO sendiri melihat bahwa ketika seseorang memberikan satu karya yang menghasilkan sebuah karya dengan menggunakan komputer maka karya yang dihasilkan komputer tadi itu tidak bisa dikatakan sebagai karya ciptanya dia tapi sebetulnya yang dapat dilindungi adalah orang yang membuat program komputer tersebut gitu ya nah kemudian mungkin berbeda kalau seandainya tadi saya apa membuat sebuah ciptaan dengan karya tulis dengan saya membuat karya cipta lagu saya dengan membuat not balok segala macam terus kemudian karya ini saya apa saya nyanyikan saya mainkan musiknya dengan menggunakan program komputer maka musik tadi masih bisa dikatakan sebagai karya saya karena saya membuat secara patitur tapi berbeda umpamanya saya memberikan secara acak dan diserahkan kepada komputer maka komputer tadi tidak bisa dikatakan sebagai karya saya karena sistem yang mengenerate nah ini kurang lebih seperti itu dalam perkembangan teknologi digital terkait dengan perangkat lunak yang dikaitkan dengan hak cipta bahwa karya yang pada prinsipnya yang dihasilkan oleh komputer itu bukan karya cipta tapi yang orang yang membuat software tadi bisa dikatakan sebagai pencipta atas karya software tadi jadi kalau umpamanya ada software yang bisa mengimplementasikan keinginan kita dan kemudian dia menggenerate apa yang menjadi keinginan kita tadi kemudian dia menghasilkan sebuah produk yang ingin kita yang kita inginkan tadi maka kita bisa melihat bahwa hasil tadi bukan karya kita tapi yang dilindungi adalah orang yang membuat program komputer ini yang diskusi yang sangat panjang terkait dengan program komputer yang dikembangkan berdasarkan artificial intelligence dan kemudian siapa penciptanya implikasi pada hukum hak cipta tentunya disini juga para pencipta juga ingin mendapatkan perlindungan nah ini juga menjadi isu di beberapa negara bahwa hal ini juga harus menjadi perlindungan atas karya cipta bagi seorang pencipta dan di undang-undang nasional juga harus disebutkan dijelaskan secara rinci mengenai hak-haknya atas karya-karya tersebut next nah ini kita bisa melihat adalah potensi-potensi yang kita bisa melihat di dalam dunia maya bahwa memang potensi pelanggaran itu sangat kuat sekali kita bisa melihat disini bahwa beberapa bentuk-bentuk yang kita bisa melihat disini bahkan di marketplace pun juga sekarang bentuk-bentuk pelanggaran juga makin marak bahkan perangkat lunak yang sekarang ini bisa kita apa namanya perangkat lunak yang sekarang ini juga bisa yang yang non-license itu juga bisa didapatkan secara online ini yang yang terjadi bahwa pelanggaran itu semakin marak dan semakin berkembang dengan adanya digital jadi dunia digital ini memudahkan pencipta dalam melakukan pembuatan karya cipta dan kemudian di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa ciptaan juga ada digital juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang pelanggaran next nah ini jadi terkait dengan dampak teknologi dan inovasi bahwa kita bisa melihat bahwa perlu adanya perumusan normal-normal baru dalam pengelolaan hak atas pemanfaatan ciptaan tadi kita sudah melihat bahwa dengan pengembangan teknologi digital tadi juga semakin berkembang bentuk-bentuk baru atas ciptaan nah sehingga dengan demikian maka perlu melakukan definisi ulang terhadap hal-hal tadi dan perumusan normal-normal baru jadi seperti contohnya kalau di musik itu ada namanya hak sinkronisasi yang sebetulnya dalam undang-undang hak ciptaan tidak disebutkan tapi ini bentuk baru dari perkembangan digital jadi ketika ada film disinkronkan dengan musik yang musiknya terdiri dari beberapa lagu itu tidak disebutkan di dalam undang-undang cipta tapi dia masuk dalam kategori hak ekonomi yang mana nah ini ada hak normal-normal baru yang memang perlu dilakukan pemanfaatan dilakukan perumusan lagi seperti contohnya tadi ketika seseorang menggunakan aplikasi digital kemudian dia mendapatkan sebuah hasil dari pemanfaatan software tadi maka hak ciptanya ada pada siapa pemilik software atau hasilnya tadi nah ini yang menarik adalah di dalam perkembangan tersebut next nah ini hanya informasi saja bahwa pengelolaan perdagangan itu sebenarnya kita bisa lihat bahwa sekarang perdagangan pelanggaran hak cipta sudah masuk ke ranah digital dan semua dijual secara digital bahkan sekarang kita bisa melihat bahwa banyak orang yang menjual produk-produk atau karakter-karakter cipta itu tidak lagi dijual secara fisik tapi dijual dengan melalui digital seperti contohnya film-film bajakan saja tidak dijual di apa namanya tidak dijual di tempat-tempat perdagangan tapi juga dia menjualnya secara online melalui marketplace jadi kalau dulu di beli MP3 dia dengan menggunakan CD sekarang dengan menggunakan apa namanya flash disk gitu ya dengan kemudian bisa dijual ya next ini bentuk penyelesaian sengketa dalam undanah hak cipta memang sebetulnya ketentuan pidana itu bukan segala-galanya selalu ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa pidana hanya menggunakan penggunaan secara komersial namun sebelum pidana pun juga ada ketentuan penyelesaian dengan melalui mediasi terlebih dahulu jadi tidak selalu harus diutamakan yang dikedepankan adalah melalui pidana jadi penyelesaian-penyelesaian sengketa atau hak cipta selalu dikedepankan adalah mediasi terlebih dahulu dan kemudian pidana itu adalah penyelesaian akhir next ini bentuk ketentuan undanah hak cipta yang memberikan hak kepada pencipta kalau ternyata ada konten-konten yang dimilikinya ada pelanggaran yang digunakan oleh orang lain jadi katakanlah dia menjual satu software atau perangkat lundak di internet secara free karena untuk kepentingan atau dia menjual dengan harga yang sangat murah dan atau kemudian begini biasanya orang memberikan gratis tapi situs tadi ada iklan-iklannya seperti contohnya kita bisa lihat bahwa banyak iklan-iklan yang ada di sekitar website tadi maka itu sebenarnya dia sudah melakukan apa namanya ada skala ekonomi yang dia dapatkan ada manfaat ekonomi yang dia dapatkan nah ini hal-hal yang harus kita fahami bahwa setiap pencipta itu dia bisa melaporkan kepada di CKI untuk dikalaukan verifikasi dan kemudian setelah itu kita bisa memberikan rekomendasi kepada kominfo untuk dilakukan penutupan hard access atas website yang menjual atau memperdagangkan konten-konten hasil pelanggaran next next ya saya pikir itu aja Pak yang sementara kita akan lebih banyak diskusi jadi bikin karyanya pahami hukumnya itu apa namanya pesan kita dari CKI kepada Bapak Ibu sekalian jadi gak usah takut bikin karya tapi juga pahami bagaimana hukum yang mengaturnya terima kasih itu saja terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Pak Agung dan Pak Sosongko dengan paparan dari Pak Agung tentang hak cipta apa yang dapat difasilitasi dari HKI di dandungannya dari ada pemateri dari sebuah Dekakon di Indonesia Gojek Dekakon nilai nilai valuasi Gojek ini sudah mencapai Dekakon yaitu di Indonesia kita memiliki startup bisa ada atau mungkin terpatu Bersama kita sudah hadir Pria kelahiran Jakarta tahun 1990 ini Merupakan sarjana hukum dari Universitas Indonesia Sekarang beliau menjabat sebagai senior legal Sharing kepada kita semua terkait tentang pentingnya perlindungan KI Untuk hasil inovasi startup Kepada Mas Adam, saya persilakan Terima kasih Mas Nugraha Sebentar saya share screen dulu ya Ya baik, terdengar ya Bapak Ibu sekalian ya Perkenalkan nama saya Adam Khalik Sulaiman Saat ini saya menjabat sebagai senior legal manager di Gojek Group Oh iya sebelumnya yang terhormat Bapak Kasudir Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktur Latak Cipta dan Insan Industri Bapak Agung Damat Sasongko Kemudian yang terhormat juga rekan-rekan dari LIPI Mas Irwan yang sebelumnya juga sudah memberikan materi sebelum saya ya Oke tadi sudah saya sampaikan Saya menjabat sebagai senior legal manager di Gojek Khusus membidangi hal-hal yang terkait dengan kekayaan intelektual Dan skop yang dipercayakan kepada saya dan tim gitu ya Ini memang kami mengurus kekayaan intelektual secara global Konteksnya global di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu Gojek itu sekarang sudah ada di beberapa negara selain Indonesia Terutama di negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand Nah untuk di negara-negara lain tersebut Kita juga memiliki tim legal yang membidangi kekayaan intelektual juga Jadi memang kita saling bersinergi dan berkolaborasi lah Antara satu negara dengan negara yang lain Oke kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada LIPI Atas kesempatan yang telah diberikan kepada Gojek ya Melalui saya Untuk melakukan sharing ya Lebih kepada sharing tentang pengalaman Dengan tema pentingnya KI bagi perkembangan startup ya Oke Bapak Ibu sekalian Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Presentasi ini nanti akan lebih kepada sharing ya Pengalaman Gojek sebagai perusahaan di bidang digital teknologi Dan nantinya saya akan membahas sedikit tentang apa itu startup Ini saya sampaikan secara ringkas dan umum Karena sesuai dengan tema kita hari ini yang diberikan kepada Gojek ya Bapak Ibu Kemudian tentang perlindungan kekayaan intelektual itu sendiri Tadi mungkin sudah diurangkan juga ya oleh dua narasumber sebelumnya Tapi ini nanti akan lebih kepada hal-hal yang memang relevan untuk startup secara umum Dan memang kita Gojek lakukan untuk dilindungi Jenis-jenis kekayaan intelektual yang apa saja nanti akan kita bahas Kemudian yang ketiga adalah tantangan dan komersialisasi Nah disini saya akan coba uraikan hal-hal apa saja yang Gojek alami Tantangan-tantangan apa saja dan komersialisasinya seperti apa sih Kalau misalkan kekayaan intelektual itu di ekosistem Gojek Oke yang pertama itu adalah apa itu startup Nah mungkin ini sebenarnya Bapak Ibu juga sudah familiar dengan kata-kata atau narasi startup Ini saya kutip beberapa sumber umum yang memberikan definisi tentang startup Yang pertama startup itu adalah merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi Perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan Dan dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat Kemudian yang kedua itu adalah pengertian dari Investopedia The term startup refers to a company in the first stages of operations Dan seterusnya Sebenarnya dari narasi ini yang paling penting untuk kita highlight adalah Kata-kata yaitu perusahaan baru Nah di Indonesia mungkin bahasa atau kata-kata serapan yang tepat untuk merujuk kepada startup Atau startup company itu adalah rintisannya atau perusahaan rintisan Nah tapi dalam keseharian memang banyak masyarakat Ini saya alami sendiri gitu ya Banyak masyarakat yang kawan-kawan masih mengidentikan startup itu adalah perusahaan yang pasti bergerak di bidang digital atau teknologi Sebenarnya kalau dilihat dari pengertian secara bahasa Startup itu sebenarnya bukan hanya merujuk kepada perusahaan di bidang digital atau teknologi ya Bapak Ibu Sebenarnya semua perusahaan yang tanda kutip dalam tahap awal itu bisa dirujuk sebagai startup Tapi memang di Indonesia sendiri sudah jamak ya Bapak Ibu Kalau misalkan startup itu identiknya dengan perusahaan-perusahaan seperti misalkan Gojek dan lain-lain Nah kemudian saya akan bahas sedikit juga tentang Ini juga sebenarnya hal mungkin yang sudah sering didengar oleh Bapak Ibu sekalian Yaitu tentang startup funding atau pendanaan dari startup Ini nanti akan relevan dengan kekayaan elektrol juga ya Bapak Ibu Saya akan terangkan sedikit setelah ini Jadi banyak istilah-istilah yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering dengar ya Tentang terkait dengan funding Seperti seed funding, kemudian seris A, seris B, seris C, dan seterusnya Mungkin juga sudah ada yang sampai seris selanjut-selanjutnya seperti itu ya Semua huruf diapjang Ya jadi memang selain karakteristik dari startup itu sendiri Yang mungkin sudah sering didengar oleh Bapak Ibu Seperti misalkan dunianya itu adalah fast-paced dan lain-lain Ini juga adalah salah satu narasi yang sering didengar ya Pada pokoknya sebenarnya narasi-narasi seed funding, seris A, seris B, ini adalah pendanaan Sebenarnya hanya itu saja Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian juga mendengar tentang sumber pendanaan dari mana dan lain-lain Nah sebenarnya itu juga adalah sesuatu hal yang sudah lama ada di market kita gitu ya Maksudnya untuk setiap hal-hal yang sifatnya funding itu pasti ada funder atau pemberi dana Ini adalah sebenarnya lebih kepada investor Kemudian juga apa namanya Mungkin Bapak Ibu juga sudah sempat dengar Ada yang namanya bootstrapping Nah istilah-istilah itu sebenarnya istilah-istilah yang terkait juga dengan pendanaan Nah berbicara tentang kaitannya dengan kekayaan intelektual dan pendanaan ya Bapak Ibu sekalian Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya sebenarnya kalau misalnya kekayaan intelektual itu adalah aset Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital teknologi Yang memang core usahanya adalah hal-hal yang berkaitan erat kaitannya dengan kekayaan intelektual ya Bapak Ibu Nah dalam praktik salah satu konsiderasi pemodal Untuk menyertakan modal dalam sebuah perusahaan startup di bidang digital teknologi Atau tadi yang dikenal dengan istilah funding tadi Itu adalah kepemilikan dari aset kekayaan intelektual perusahaan tersebut Bapak Ibu dalam praktik Karena memang mindset dari investor itu adalah untuk mendapatkan return Tentu saja ya maksudnya itu manusiawi lah dan itu memang logical Nah dalam memetakan proyeksi ke depannya Misalkan seperti risiko kemudian apa namanya projection on return of investment dan lain-lain Itu sebenarnya salah satu yang akan dipertimbangkan adalah apakah perusahaan startup digital ini Akan memiliki market share yang memang menjanjikan gitu di masa depan Nah salah satunya untuk perusahaan startup digital Tentu saja adalah kepemilikan kekayaan intelektual atas hal-hal yang ia ciptakan Dalam hal ini konteksnya misalkan aplikasi dan lain-lain Memang itu adalah hal yang menjadi salah satu penting gitu ya bagi investor dalam praktik Karena kekayaan intelektual itu sejatinya kalau misalkan saya rangkum secara rikas Itu adalah hak untuk memberikan eksklusivitas Nah narasi eksklusivitas ini berbacam-bacam tentunya ya Eksklusivitas untuk memakai, kemudian eksklusivitas untuk melarang Dan kemudian eksklusivitas untuk menyizinkan dan lain sebagainya Nah mindset dari para pemodal ini yang kemudian menjadikan kekayaan intelektual itu Terutama untuk startup digital Memainkan peralian yang sangat penting ya Bapak Ibu sekalian Kemudian salah satu contoh lainnya yang terkait dengan pendanaan Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa beberapa jenis kekayaan intelektual itu dapat dijadikan jaminan Nah di Indonesia sendiri paling tidak saya aware dengan dua hal Dua jenis kekayaan intelektual yaitu hak cipta dan patent Di mana undang-undang dari masing-masing jenis kekayaan intelektual itu sendiri sudah mengatur ya Memang dapat dijadikan jaminan Tapi memang setidaknya Penglihatan saya pribadi seperti itu ya Memang untuk kekayaan intelektual dijadikan jaminan itu masih belum terlalu jamak di Indonesia Dan saya meyakini bahwa ini mungkin karena terdapat beberapa hal-hal yang Sifatnya masih menjadi tanda putih bloker lah seperti itu ya Contoh misalkan bagaimana memvaluasi suatu kekayaan intelektual dan lain-lain Tapi secara peraturan itu dimungkinkan Pertama ini kita bicara tentang Indonesia ya Oke selanjutnya ini saya akan menjabarkan sedikit tentang milestone gojek Dari pertama berdiri hingga akhir-akhir ini ya Bapak Ibu sekalian Gojek baru saja merayakan 10th anniversary-nya tahun lalu Jadi mudah-mudahan akan tetap terus thriving di Indonesia dan secara global Nah sedikit bercerita awal mula gojek berdiri itu di tahun 2010 ya Bapak Ibu Jadi ini sedikitnya tentang gojek itu dimulai sebagai call center basisnya Jadi memang layanannya ojek tapi basisnya call center belum berbasis aplikasi pada saat itu Kemudian di tahun 2015 baru mulai meluncurkan mobile app dengan empat layar utama Yaitu go right, go send, go put, and go mark Ini adalah mungkin layanan-layanan yang memang sudah Bapak Ibu kenal juga ya sehari-hari Nah di tahun 2016 dan 2017 kita meluncurkan GoPay dan Gokar Dan menjadi the first unicorn di Indonesia Kemudian di tahun 2018 kita meluncurkan GoPay Open Loop Dan juga ekspansi ke Vietnam dan Singapur Nah GoPay Open Loop ini maksudnya adalah penggunaan GoPay itu sudah bisa keluar ekosistem dari gojek itu sendiri Jadi bisa digunakan di coffee shop dan lain-lain Dan di tahun yang sama tadi sudah saya sampaikan kita berekspansi ke Singapur dan Vietnam Di Vietnam memang saat itu kita menggunakan brand GoViet Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya Di berita-berita sudah ada banyak berita-berita yang meng-cover tentang itu ya Di 2019 kita ekspansi ke Thailand dan menjadi the first day of porn di Indonesia Kemudian Gojek melakukan rebranding dengan logo dan brand image yang mungkin Bapak Ibu sekarang sudah familiar ya Sebelumnya Gojek identik dengan logo orang menaiki motor sekarang sudah di rebrand Itu terjadi di 2019 Di Thailand kita juga saat itu menggunakan brand yang berbeda yaitu Get Dan kata berikutnya Get Food dan lain-lain Kemudian tahun 2020 baru kita melakukan unified apps dan brands di Saudi Asia Jadi sekarang setiap dimana ada Gojek, layanan Gojek di negara tersebut Saat ini kita ada di Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan Indonesia Itu Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan download Jadi sudah seamless Kalau misalnya Bapak Ibu menunjukkan negara-negara tersebut Sudah dalam satu aplikasi Di 2021 ini yang baru-baru saja Bapak Ibu ketahui ya Kita welcoming nakama kami dari Tokopedia Dan kita bersinergi menjadi GoTo Oke, hingga saat ini, ini adalah beberapa layanan-layanan yang ada di Gojek Kita saat ini memiliki dua bulu lebih layanan Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya dengan layanan-layanan ini Baik, nah selanjutnya ini Saya akan meng-highlight jenis-jenis kekayaan intelektual Yang relevan bagi startup digital ya Bapak Ibu sekalian Tadi dari dua narasumber sebelumnya sudah dijelaskan juga tentang kekayaan intelektual secara umum Dan kemudian juga sudah dijelaskan tentang hak cipta ya oleh Bapak Agung secara komprehensif Ini adalah kekayaan intelektual yang memang relevan untuk perusahaan-perusahaan startup digital dan teknologi Setidaknya apabila saya mengacu kepada apa yang kami lakukan di Gojek Jadi tadi sudah diterangkan juga bahwa di Indonesia ya secara umum Misalkan jenis-jenis kekayaan intelektual itu banyak macamnya gitu ya Ada merek indikasi geografis, hak cipta, patent, rahasia dagang, desain total otak, sirkuit terpadu, perlindungan varian setanaman Namun tidak semuanya tentunya bisa dikategorikan sebagai hal yang tanda kutip relevan gitu ya Untuk perusahaan startup atau digital Walaupun tidak menutup kemungkinan ya Tapi untuk semua itu bisa menjadi relevan Nah di antara jenis-jenis kekayaan intelektual ini Setidaknya ya inilah ada beberapa jenis KI yang relevan ya Untuk Gojek ini sudah saya cabarkan di dalam slide Ada hak cipta, kemudian ada merek, ada patent, dan kemudian desain industri Nah Bapak Ibu ini saya di dalam slide ini saya memberikan pengertian tentang Masing-masing dari jenis KI ini saya mengambil dari pengertian yang disediakan oleh WIPO Product Actual Property Organization Ya saya mengambil pengertian ini karena khususnya Gojek ya Bapak Ibu Kami beroperasi tidak hanya di Indonesia Dan masing-masing negara tentu memiliki pengertian dan polisi masing-masing ya Terkait dengan kekayaan intelektualnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Nah namun terlepas dari pengertiannya saya akan sampaikan relevansi dari masing-masing jenis KI ini Pada perusahaan yang fokus pada bidang digital seperti Gojek ya Yang pertama itu adalah hak cipta Nah secara umum tadi sudah diterangkan secara konferensi oleh Pak Aru Secara umum hak cipta adalah hak yang melekat pada pencipta Dan atau pemegang hak cipta yang melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra Nah pada startup digital termasuk perusahaan yang fokus pada bidang digital ya dan teknologi Hak cipta relevan terutama untuk perlindungan terhadap Tadi sudah sebutkan berkali-kali yaitu program komputer Dalam ranah hak cipta sendiri Dan ini sebenarnya konsisten di beberapa negara yang kami ada presence Prinsip perlindungan hak cipta tadi sudah disampaikan itu sifatnya deklaratif Jadi otomatis ada pun keperluan untuk melakukan pencatatan itu diatur Di Indonesia sendiri disebut dengan pencatatan seperti itu ya Tapi memang bukan menjadi syarat untuk terciptanya suatu perlindungan atas hak cipta Di beberapa negara lain itu ada beberapa narasi yang berbeda Contoh seperti di Vietnam yang kami ada presence di sana juga kan Sekarang sudah jadi Gojek juga Di sana narasinya adalah pendaftaran Tapi sebenarnya prinsipnya tetap sama Perlindungan hak cipta itu bersifat otomatis Kemudian selain program komputer di Gojek sendiri Yang relevan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Agung Yaitu untuk perlindungan terhadap basis data ya Ini jadi relevan terutama untuk perusahaan-perusahaan startup di bidang digital Nah kemudian yang kedua Merak Ini seharusnya lebih straightforward ya Bapak Ibu Merak itu adalah pembeda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa Yang ditawarkan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain Nah untuk Gojek sendiri Yang didaftaran itu contohnya misal kata-kata Gojek Kemudian logo Dan atau kombinasi dari kedua hal itu Itu memang kita menguankan pendaftaran Dan kita sudah mensecure mayoritas pendaftarannya Terutama di Indonesia Nah kemudian untuk patent Ini juga salah satu jenis KI yang relevan untuk startup ya Perusahaan atau perusahaan yang fokus kepada dunia digital atau teknologi Nah Gojek sendiri juga telah memiliki beberapa pendaftaran Dan permohonan pendaftaran patent ya Bapak Ibu Baik di Indonesia dan di beberapa negara lain Nah tadi sebenarnya sudah diterangkan secara kompensif oleh narasumber sebelumnya Tentang irisan antara hak cipta dan patent terkait dengan program komputer Nah dalam praktik setidaknya yang kami temui adalah Untuk program komputer disini memang sudah tidak ada perubatan ya Dalam tanda kutip ya Bahwa memang untuk program komputer disini adalah hak cipta Yang tadi sudah disampaikan juga loh Pak Agung Itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya Skripnya kemudian source code dan lain-lain Nah dalam praktik kami menemui bahwa Hal-hal yang dapat dilindungi dengan patent Untuk hal-hal yang berkaitan dengan program komputer ya Itu sebenarnya adalah hal-hal yang dieksekusi tanda kutip ya Oleh program komputer itu sendiri Itu masih memiliki kemungkinan untuk dijadikan patent Ini konsisten dengan apa yang kami coba eksplor ya Bapak Ibu Tidak hanya di Indonesia Tapi juga di beberapa negara lain Memang terutama di Singapura ya Bapak Ibu Singapura dan Vietnam kita juga sudah ada beberapa permohonan Itu konsisten seperti itu Memang jadi lebih kepada bukan kepada program komputer itu sendiri Tapi apa yang dapat dilakukan oleh program komputer itu Itu adalah sesuatu yang mungkin dapat dipatankan Nah kenapa saya tekankan kata-kata mungkin Karena memang tentu dalam melakukan proses pendaftaran Tidak serta-merta kita seratus pun terdaftar gitu ya Dan tidak serta-merta juga eligible gitu kan Untuk dijadikan suatu patent gitu Untuk inovasi atau inovasi yang sudah kita lakukan Memang kita memerlukan konsultasi Dan ini menjadi pentingnya Konsultasi dengan pihak pemerintah Kemudian konsultasi dengan pihak ahli Itu menjadi sangat krusial ya Untuk menentukan apakah hal-hal yang kita sudah ciptakan Inovasi-inovasi yang ada Ini dapat dijadikan objek pendaftaran patent Nah kemudian menambahkan sedikit tentang patent ya Bapak Ibu Paten ini juga memiliki rezim yang berbeda-beda Di tiap-tiap negara Dan dari sudut pandang jenisnya Contoh kalau di Indonesia Kita ada mengenal dua jenis patent secara umum ya Paten dan patent sederhana Sedangkan di Singapura itu hanya patent saja Jadi memang tidak ada pembagian secara khusus Kemudian di Thailand Kalau saya tidak salah itu ada pembagian ada tiga Jadi dia ada patent, 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 dan design patent Nah itu di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan rezim desain industri Jadi seperti itu Memang terdapat rezim yang berbeda-beda di masing-masing negara Nah ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan Terutama bagi perusahaan-perusahaan startup Di bidang digital dan teknologi Yang mempunyai visi untuk go global gitu ya Karena memang dari ketiga jenis KI yang saya sebutkan ini Sejauh ini Mungkin hanya hak cita yang sifatnya tidak teritorial ya Bapak Ibu sekalian Karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Agung Kita punya brand convention Kalau merek dan patent itu sifatnya teritorial Nah selanjutnya desain industri Nah desain industri ini juga menjadi relevan untuk perusahaan bidang teknologi dan digital ya Terutama untuk melindungi hal-hal yang terkait dengan antarmuka Tadi yang sudah disebutkan beberapa kali juga oleh Pak Agung Nah setidaknya di Indonesia Bapak Ibu sekalian Gojek juga sudah melakukan permohonan pendaftaran untuk antarmuka Dan bulan lalu sudah digrand Sudah didaftarkan oleh kantor desain Indonesia ya Kita sudah peroleh sertifikatnya Terima kasih juga nih mungkin kepada Bapak Agung dan tim ya Jadi kita sudah melakukan pendaftaran itu Bapak Ibu Mungkin tadi sudah sempat disebutkan Ada tidak ya di Indonesia yang melakukan pendaftaran terhadap desain industri Jadi ada yaitu kita Gojek Jadi klaim yang dilakukan itu adalah untuk komposisi dan Sorry, garis dan warna ya Itu kita daftarkan Jadi UI Gojek yang sekarang ada di Mungkin ada di perangkat mobile Bapak Ibu sekalian Itu user interface homenya itu sudah terdaftar di desain industri di Indonesia Oke, ini sekilas tentang portofolio kekayaan intelektual Gojek Group ya Bapak Ibu Jadi untuk merk sendiri Kita sudah memiliki 222 permohonan dan pendaftaran merk Oleh Gojek Group Di negara-negara selanjutnya juga ada ya Di Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Malaysia, India, dan Kamboja Ini 222 ini sebenarnya lebih kepada jumlah atau Ya, jumlah dari jenis brand ya Bapak Ibu Seperti misalkan Gojek, GoFood, dan lainnya itu termasuk dalam tanda kutip jenis ini ya Karena kalau dikalkulasi jumlah secara keseluruhan Dengan meng-include kelas-kelasnya dan lain-lain Kita memiliki kurang lebih hampir seribu permohonan dan pendaftaran merk Di Indonesia dan di negara-negara lain Kemudian kita memiliki 10 permohonan dan pendaftaran desain industri Oleh Gojek Group Companies ya di Indonesia Jadi tidak hanya oleh Gojek tapi juga oleh beberapa anak usaha Gojek Kemudian kita memiliki 18 permohonan dan pendaftaran patent Setidaknya ada di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Malaysia Dan kemudian kita memiliki 5 pencetatan hak kita di Indonesia oleh Gojek Oke, selanjutnya ini adalah tantangan ya Saya akan menyelesaikan tentang tantangan perlindungan kekayaan teknologi bagi perusahaan-perusahaan digital Saya merefleksikan ini semua terhadap apa yang terjadi di Gojek ya Bapak Ibu sekalian Yang pertama adalah awareness atau kesadaran Nah, pemahaman dan kesadaran dari tim bisnis dan engineering tentang kekayaan virtual Dan pentingnya untuk melindungi kekayaan virtual memang masih perlu dikembangkan ya Bapak Ibu secara umum Karena memang tidak terlalu banyak pihak-pihak yang memiliki kapabilitas untuk menciptakan sesuatu Namun memiliki awareness bahwa hal-hal yang ia ciptakan dapat dilindungi oleh kekayaan virtual Tentunya ini juga untuk melindungi dirinya sendiri ya Bapak Ibu Dari kegiatan-kegiatan misalkan pelanggaran, kemudian plagiarism, dan lain-lain Nah, yang kami temui di Gojek adalah salah satunya adalah ini, awareness Kemudian, yang kedua adalah rekod atau catatan Sering kami temui, terutama dalam hal upaya perlindungan KI untuk invensi dan cipta Ini catatan-catatannya yang terkait dengan hal-hal tersebut Tidak terdokumentasi dengan sempurna Jadi, terutama untuk yang berkaitan dengan invensi Untuk patent, untuk kita mengeksplore perlindungan dari sudut tentang patent Ini kan memang memerlukan catatan-catatan yang sangat rinci Karena pada praktik nanti dalam penyusunan patent itu Bapak Ibu secara umum kita akan menyusun yang namanya patent specification Atau spesifikasi patent Nah, patent specification ini sendiri setidaknya ada dua dokumen Yaitu patent specification itu sendiri Ada deskripsi, ada claim, dan lain-lain Kemudian ada patent drawings Nah, yang kami temui pada saat menyusun dokumen patent specification ini Pihak yang kami engage, konsultan KI yang kami engage Memang meminta hal-hal terkait dengan records Dari bagaimana invensi ini bisa ada Dan itu salah satu tantangan yang memang kami hadapi Seperti itu Bapak Ibu Nah, kemudian selanjutnya adalah culture Nah, ini mungkin tadi sudah saya sempat touch sedikit tentang Culture dari perusahaan startup gitu ya Fast space dan lain-lain Ya, memang ini adalah salah satu tantangan ya Bapak Ibu sekalian Di dunia yang serba cepat, serba dinamis Nah, ini juga menjadi salah satu challenge kita Karena Ya, kita kan harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat Kemudian perkembangan mitra-mitra terkait kita gitu kan ya Jadi, setiap hal-hal yang kita lakukan Akan bergerak secara cepat Dan itu mungkin akan berpengaruh juga terhadap Decision untuk apakah ini akan dilindungi oleh KI atau tidak Setidaknya itu memang hal yang kami alami ya Di Gojek Nah, kemudian ini Komersialisasi ya Bapak Ibu sekalian Ini lebih kepada manfaat dari adanya perlindungan KI ya Bapak Ibu bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian Perusahaan di bidang personal startup di bidang digital Tadi sudah saya sampaikan KI itu kan aset ya Dan perusahaan yang terutama bergerak di bidang digital teknologi Aset utamanya tentunya adalah kain tektual Sehingga menjadi penting untuk perusahaan Melindungi KI-nya ya Untuk melakukan kegiatan Ya itu tadi, komersialisasi Nah, tapi perusahaan garis bawahi konteks komersialisasi dalam slide ini Ini bersifat umum ya Bapak Ibu Maksudnya untuk melakukan kegiatan yang memiliki manfaat Atau berdampak komersial Nah, poin yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan secara independen Nah, tentunya dengan memiliki kain tektual Kita bisa menggunakan apa-apa yang sudah kita miliki secara bebas Tanpa khawatir akan melanggar hak orang lain Nah, poin yang kedua adalah lisensi Dengan kita memiliki kain tektual Kegiatan komersialisasi yang kita lakukan Tidak hanya bisa untuk menggunakan secara sendiri ya Tapi kita juga bisa memberikan izin kepada pihak lain Untuk menggunakan kekayaan intelektual yang sudah kita miliki Ya, misalkan kalau contoh misalkan seperti lagu dan lain-lain Itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah jamak ya Mendengar gitu tentang lisensi dan lain-lain Nah, poin selanjutnya adalah partnership Atau kemitraan dengan pihak ketiga Nah, dengan memiliki ke-KI Kita dapat berkolaborasi ya dengan pihak lain Yang mungkin memiliki KI yang tidak kita punya Sehingga dapat menjadi sebuah sinergi baru Seperti itu ya Dan juga ini bermanfaat dalam konteks capital Atau investment Tadi sudah saya sempat sampaikan juga Kepemilikan KI dalam praktik Itu dapat menjadi pertimbangan Bagi suatu pihak untuk melakukan Kegiatan investasi Pada perusahaan digital teknologi Nah, kemudian yang terakhir Ini adalah upaya paksa Perlindungan Kepentingan atau hak Jadi dengan kita memiliki KI Kita dapat melarang pihak lain Untuk menggunakan KI yang kita miliki Tentunya jerih payah yang kita lakukan Untuk membuat KI kita ada Itu amat sangat berharga ya Bapak Ibu Karena mungkin tidak mudah gitu kan Alangkah disayangkan apabila kemudian Ada pihak ketiga, pihak lain lah Yang kemudian semena-mena menggunakan tanpa hak Nah, itu dengan kita memiliki KI Yang tercatat dengan baik Yang terdaftar Itu kita bisa lakukan upaya paksa Pada perlindungan kepentingan Atang hak kita tersebut Nah, kemudian ini adalah strategi Penanggulangan tantangan Tadi yang sudah saya sampaikan Dan ini adalah pengalaman dari Gojek sendiri Yang pertama untuk awareness Kita meningkatkan awareness Tentang kekayaan tech wall Dari berbagai stakeholder di Gojek Group Kami ada yang namanya Sesi invention harvesting session Dan IP brief Kepada team development dan bisnis Untuk sesi invention harvesting session ini sendiri Memang targetnya itu lebih kepada team engineering ya Bapak Ibu Jadi disana kita memberikan Biasanya sesi dalam satu jam Kita memberikan sesi kepada team engineering kita Tentang apa yang dimaksud dengan KI secara umum Walaupun hanya sedikit Kemudian kita akan merambah kepada Pengertian tentang patent Kemudian pentingnya mendapatkan patent Dan lain-lain Itu targetnya adalah team dari engineering Gojek Sedangkan yang kedua IP brief Nah, IP brief ini sebenarnya Lebih ditujukan kepada stakeholders Yang tidak bersifat engineering Jadi misalkan team marketing Team branding dan lain-lain Ini juga kita tetap Lakukan Tadi putih training ya Bapak Ibu sekalian Untuk meningkatkan awareness Tentang internet intelektual Terutama seperti yang tadi saya sampaikan Supaya mungkin kalau dalam kita melakukan Kegiatan marketing branding Tidak menanggap KI milik orang lain Misalkan Lebih kepada untuk meningkatkan awareness Hal-hal seperti itu Nah, sesi ini sendiri Sebenarnya kita lakukan secara in-house Kita lakukan secara in-house Dan kita juga pernah lakukan Dengan bantuan dari expert council Di luar Gojek Kemudian yang kedua Ini tips yang kedua Ini adalah memiliki partner Dalam strategi pengembangan Dan perlindungan KI perusahaan Nah, ini kita harus Apa namanya At least dari pengalaman Gojek Kita memang bersinergi Dengan ahli-ahli Dan Council external Yang membantu kami Dalam Menafigasikan Kekayaan Tentu Gojek ya Bapak Ibu sekalian Seperti contoh Tentang patent gitu ya Kita memang Untuk patent Itu memang agak unik ya Bapak Ibu Karena memang memerlukan Expert Yang benar-benar expert gitu Karena Dalam melakukan drafting Patent specification Kemudian Menarasikan Gambar Dan lain-lain Itu memang Tidak bisa Orang secara random Seperti itu ya Jadi memang penting Kita memiliki Partner Dalam Kita di strategi Pengembangan Pengembangan KI Ya baik di Indonesia Kalau Gojek itu Di Indonesia dan di luar Kita memiliki Dua hal ini Kemudian Yang ke-tips Yang ketiga adalah Single source of truth Ini maksudnya Sebisa mungkin Dari tahap awal Terutama pada saat Masih fase start-up Seperti itu ya Perusahaan Jika ada KKL Intractual Yang memang Sudah dimiliki Atau akan dimiliki Itu Didokumentasikan Dengan baik Sehingga kita dapat Merujuk Apa namanya Portofolio KKL Intractual Kita Secara mudah Seperti itu ya Karena Ketika berbicara tentang KKL Intractual Itu memang ada Jangka waktu Perlindungannya ya Seperti misalkan Merak 10 tahun Walaupun bisa dipenjang Kemudian Paten 20 tahun Paten sederhana 10 tahun Dan lain-lain Itu jadi kita Lebih mudah Memantau Nah Kemudian yang keempat Kami juga memiliki Internal Toolkit Nah ini tuh Sifatnya lebih kepada Dokumen-dokumen Atau informasi-informasi Pendukungnya Yang kami Sudah sediakan Dan bisa diakses Oleh pihak-pihak Stakeholders kami ya Di dalam Project itu sendiri Seperti misalkan Formulir Kemudian Template informasi Dan template Pijanjian Serta SOP Itu kami Sudah siapkan Jadi Dapat dengan mudah Ditujuk oleh pihak-pihak Yang mungkin Bertanya gitu Misalkan Eh Kalau misalkan Saya ingin daftarkan Paten itu seperti apa Nah kami sudah siapkan Dokumen-dokumen Dan informasinya Tinggal kami share Kemudian nanti Akan terjadi diskusi Biasanya Ya Seperti itu saja Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Atas waktu Yang sudah diberikan Kepada saya Nanti kita akan Lanjutkan mungkin Di sesi Tanya jawab ya Bapak-Ibu Saya kembalikan Kepada moderator Terima kasih Bapak-Ibu Ya Kita lanjut Ke sesi Q&A Nampaknya ini Sudah banyak Pertanyaan yang Masuk ke kolom Question and Answer Yang pertama Mungkin ini Ditujukan Ke Spesifik Kepa Agung Dari Widya Nugroho Dari Gunadharma Pertanyaannya adalah Saat ada Pemerintah Tematika Sebagai Bapak-Ibu Mohon izin Pak Suaranya putus-putus Diberi Pertanyaan Mohon izin Pak Bisa diulangi Pak Putus-putus suaranya Oh ya Mohon maaf Saya ulangi Kembali Ini ada pertanyaan Dari Widya Nugroho Dari Gunadharma Mungkin ini nanti Bisa dijawab oleh Pak Agung Beliau bertanya Saat ada pameran Di DJKI Saya lihat Paten Bermain Untuk Matematika Sebagai pengembang Media Pembelajaran Saya tahu Itu adalah Suatu bentuk media Bukan program komputer Tetapi Apakah Media Pembelajaran Seperti itu Termasuk dalam Ranah Paten Karena Saya juga memiliki Media Pembelajaran Tentang lembar kerja siswa Berbasis Augmented Untuk pembelajaran Di SMP Saya terfikirkan Untuk membuat Paten Untuk karya tersebut Bagaimana Pak Agung Mungkin bisa Menanggapi Atas pertanyaan Tersebut Ya Baik Pak Ini dari Pak Video Nugroho Pertanyaannya Baik Tadi kalau Kaitannya dengan Alat Yang tadi Metode Pembelajaran Kalau kita Lihat dari Model Pembelajaran Tadi Bisa juga Dikategorikan Alat Sebagai Alat Alat Pelagang Pendidikan Jadi Memang Disini Kita harus Lihat dulu Yang Diklaim Itu Apanya Yang Maksudnya Yang akan Dilindungi Apanya Karena juga Ada Alat Pembelajaran Pendidikan Yang Dia Menggunakan Secara Digital Jadi Ketika Dia Discan Barcode Maka Akan Muncul Di Handphone Dia Apa Pembelajaran Nah Jadi sekarang Yang dilindungi Itu disitu Adalah Softwarenya Jadi Sekarang Kita harus Lihat dulu Kalau apa Yang akan Dilakukan Perlindungannya Nah Kalau Kaitan dengan Softwarenya Tadi Sebagai Paten Tentunya Yang tadi Kita Kembali Ke Hal Yang saya Sampaikan Tadi Dikaitkan Dengan Fungsi Pembelajaran Kainnya Dengan Cara Kerja Dari Software Tadi Jadi Kita Lihat Dulu Kalau Memang Dia Berkaitan Dengan Proses Pembelajaran Maka Dia Masuk Dalam Katagonik Alat Kepertuan Peragap Pendidikan Itu Masuk Dalam Hak Cipta Dan Bisa Softwarenya Itu Dididungi Sebagai Bagian Dari Alat Peragap Pendidikan Karena Banyak Yang Dicatatkan Di Kantor Kita Terkait Dengan Alat Peragap Pendidikan Yang Menggunakan Digital Yang Dicatatkan Adalah Manual Guide Dari Sebuah Aplikasi Atau Software Jadi Mungkin Mungkin Pak Kalau Memang Pak Video Akan Menjatatkan Silahkan Kebetulan Pak Video Saya Tadi Mungkin Dia Bisa Nanti Kita Ngobrol Lebih Lanjut Pak Saya Ikut Pak Kita Diskusi Lagi Pak Yang Yang Banyak Sekali Yang Di Apa Namanya Di Pertunjukkan Mungkin Saya Harus Clear Dulu Yang Mana Yang Objek Yang Bapak Lihat Waktu Itu Jadi Saya Pantau Dulu Karena Banyak Sekali Pak Yang Untuk Alat Peragak Pendidikan Itu Yang Didak Catatkan Dan Kemudian Apakah Software Ataukah Berkaitan Dengan Alat Peragak Yang Dalam Bentuk Real Alat Peragak Dicatatkan Sebagai Ciptaan Berarti Memang Spesifik Lebih Tergantung Bagaimana Objek Nanti Yang Diajukan Ya Pak Ya Mungkin Nanti Pak Video Sudah Berkomunikasi Dengan Pak Agung Nanti Bisa Dilanjutkan Kembali Untuk Sesi Yang Lebih Detail Lagi Terkait Objek Mana Sebenarnya Yang Dapat Dilemi Hak Ciptanya Kemudian Berikutnya Ada Pertanyaan Dari Pak Tangguh Depramono Beliau Bertanya Jika Seorang Desainer Yang Membuat Grafik Desain Atau Tampilan Aplikasi Karyanya Sendiri Dan Di Posting Ke Sosial Media Atau Platform Bebas Lainnya Kemudian Ada Pihak Lain Yang Memakai Karya Desainer Tersebut Dalam Produk Komersil Apakah Desainer Tersebut Berhak Mendapatkan Hak Dari Karyanya Yang Telah Dipakai Mungkin Pak Agung Bisa Menanggapi Pertanyaan Tersebut Nanti Mas Irwan Apabila Ada Yang Ditambahkan Silahkan Ya Tadi Pemanfaatan Desainnya Desain apa Pak Tadi Yang Disebutkan Disitu Desain Aplikasi Pak Jadi Sepertinya Ini Seperti Yang Saya Memilih Pengalaman Ada Beberapa Sosial Media Yang Memiliki Grup Atau Komunitas Tertentu Terkait Tentang Desain User Interface Dari Sebuah Aplikasi Biasanya Aplikasi Mobile Ataupun Website Nah Pertanyaan Dari Tadi Pak Tangguh Ini Dia Apabila Nanti Dipakai Oleh Orang Lain Tersebut Yang Disare Apakah Ada Hak Tidak Yang Dapat Diklaim Oleh Pemilih Karya Yang Sebenarnya Apabila Dipergunakan Secara Komersial Baik Pak Ini Yang Terjadi Sekarang Ini Banyak Pelanggaran Yang Terjadi Ketika Ada Sebuah Konten Ciptaan Yang Kemudian Digunakan Di Derebutkan Ada Pemanfaatan Ekonomi Hak Ekonomi Atau Satu Ciptaan Itu Dikaitkan Dengan Komersial Berarti Yang Non Komersial Tidak Perlu Izin Tidak Bisa Tapi Persoalannya Adalah Ketika Kita Bicara Media Sosial Sekarang Ini Sulit Sekali Untuk Dikatakan Non Komersial Karena Kita Bisa Melihat Bahwa Skala Komersial Artinya Yang Digunakan Skala Komersial Kalau Kita Melihat Penggunaan Konten Hak Cipta Di Dalam Sebuah Media Sosial Ketika Sebuah Konten Ciptaan Mendapatkan Viewer Yang Begitu Banyak Sampai Ribuan Maka Akan Di Endorse Oleh Sebuah Produk Artinya Disini Ada Keuntungan Ekonomi Akan Didapatkan Berarti Sudah Tidak Non Komersial Lagi Kategorinya Sudah Komersial Disini Kalau Kita Melihat Tadi Ada Orang Yang Menggunakan Ciptaan Orang Lain Digunakan Pada Media Sosial Pertama Adalah Yang Dikatakan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta Itu Adalah Menggunakan Secara Tanpa Hak Atau Tanpa Izin Sebagian Ciptaan Milik Orang Lain Atau Seluruh Jadi Indikasinya Adalah Dia Bisa Menggunakan Sebagian Ciptaan Online Atau Seluruh Itu Harus Minta Izin Ketika Dia Menggunakan Ciptaan Tadi Tentunya Pencipta Bisa Mengklaim Apakah Dia Menggunakan Sebagian Atau Seluruh Atau Bagian Substansial Bagian Substansial Itu Adalah Bagian Yang Memang Secara Kasat Mata Itu Menjadi Bagian Yang Paling Dominan Seperti Contohnya Kita Bisa Melihat Background Yang Bapak Ibu Sekarang Gunakan Dalam Webinar Ini Kalau Umpamanya Background Ini Dibuat Oleh Seseorang Lalu Kemudian Menggali Perlindungan Kekayaan Intelektual Saya Ganti Dengan Seminar Yang Saya Buat Pasti Orang Yang Membuat Grafis Yang Ada Di Belakang Itu Pasti akan Komplain Pak Agung Menggunakan Grafis Yang Saya Gunakan Nah Ini Sudah Menggunakan Bagian Substansial Yang Artinya Orang Akan Mengasosiasikan Bahwa Yang Digunakan Oleh Pak Agung Tadi Adalah Yang Milik Dari Lipi Artinya Bisa Saja Ini Digunakan Atau Seperti Contohnya Gojek Punya Warna Yang Sangat Spesifik Dan Kemudian Ada Logonya Yang Yang Khas Sekarang Ini Kemudian Saya modif Sedikit Letak Letaknya Kemudian Saya Tidak Pakai Istilah Itu Sudah Mengambil Ciptaan Orang Lain Secara Tanpa Izin Jadi Artinya Boleh Saja Seorang Pencipta Pencipta Atau Pemegah Hak Cipta Dari Sebuah Karya Tadi Boleh Melakukan Tindakan Karena Hak Cipta Ini Tidak Mensyaratkan Pencatatan Artinya Dia Bisa Melakukan Penegakan Haknya Dia Tanpa Harus Mencatatkan Terlebih Dahulu Tapi Dengan Menyampaikan Bukti-bukti Kepemilikan Kapan Siptaan Itu Pertama Kali Dihujudkan Tadi Pak Adam Juga Sudah Menjelaskan Logo Barunya Itu Kapan Pertama Kali Publish Atau Grafis Yang Digunakan Ada Warnanya Kemudian Peletakan Dari Logonya Tadi Itu kan Sudah Sudah First to Publishnya Sudah Dijelaskan Tahun Berapa Itu Sebagai Bukti Bahwa Itu Adalah Punya Dari Gojek Nah Jadi Bisa Saja Apa Itu Dilakukan Jadi Dengan Membuktikan Kapan Saya Menciptakan Konten Tersebut Kemudian Saya Bisa Melakukan Penegakan Hak Saya Memberikan Peringatan Kepada Pihak Lain Bahwa Itu Adalah Konten Yang Saya Miliki Jadi Selama Memang Sang Pemilik Karya Memiliki Bisa Dibilang Material Utama Atau Bahan Bakura Material Yang Dipakai Untuk Membuat Desain Tersebut Berarti Tidak Itu Membuktikan Bahwa Menjadi Hak Dari Pemilik Karya Tersebut Ya Pak Ya Betul Oke Kita Langsung Ke Pertanyaan Berikutnya Ini Masih Juga Ke Pak Agung Dambar Ini Dari Baskara Dari Universitas Gajah Mada Beliau Bertanya Sejauh Apa Skrip Dilindungi Oleh Hak Cipta Apakah Dilihat Secara Skrip Per Skrip Ataukah Dilihat Secara Keseluruhan Mengingat Pembuatan Software Pasti Ada Skrip Standar Yang Sama Yang Digunakan Engineer Untuk Mengeksekusi Perintah Perintah Dasar Pada Software Jadi Yang Yang Dilihat Adalah Skrip Skrip Secara Keseluruhan Karena Memang Ada Skrip Skrip Yang Sudah Menjadi Standar Umum Atau Baku Yang Digunakan Jadi Yang Dilihat Adalah Skrip Yang Secara Keseluruhan Dia Menghasilkan Sebuah Program Software Tadi Jadi Yang Dilihat Adalah Secara Keseluruhannya Tadi Bukan Karena Kalau Bagian Parsial Pasti Nanti Akan Ada Yang Bagian Bagian Memang Sudah Standar Jadi Sama Hal Seperti Contohnya Sekarang Begini Logika Yang Umum Yang Saya Gambarkan Adalah Ketika Orang Memodifikasi Batik Jadi Ada Sebuah Motif Yang Sudah Turun Temurun Dan Itu Bisa Diklaim Oleh Seseorang Tapi Ketika Saya Memodifikasi Batik Tradisional Tadi Adalah Saya Menggabungkan Karya Saya Dengan Motif Batik Yang Sudah Turun Temurun Tadi Jadi Yang Diklaim Saya Adalah Secara Keseluruhan Dari Motif Yang Saya Buat Yang Di Dalamnya Ada Motif Tradisional Jadi Ketika Ada Orang Menggunakan Motif Batik Yang Budaya Tradisional Oleh Pihak Lain Kemudian Dimodifikasi Dengan Bentuk Yang Berbeda Maka Motif Yang Tradisional Tadi Tidak Bisa Diklaim Sebagai Punya Saya Tapi Yang Diklaim Adalah Secara Keseluruhan Demikian Pula Dengan Skrip Yang Dikunakan Dalam Komputer Tadi Seperti Itu Berarti Memang Secara Paket Ya Pak Ya Bisa Dibilang Paket Software Tersebut Yang Dilindungi Hak Ciptanya Oke Berikutnya Ini Ditujukan Ke Mas Adam Holik Dari Zikri Abdul Hazis Dari Crevo Techno Beliau bertanya Bagaimana Proses Hak Cipta Paten Atau Desain Industri Ketika Melibatkan Lebih Dari Satu Negara Kemudian Bagaimana Jika Melakukan Partnership Dengan Perusahaan Di Negara Lain Apalagi Jika Ada Perubahan Yang Menyesuaikan Dengan Negara Negara Lain Seperti Pergantian Nama Atau Desain Karena Bisa Saja Kebijakan Masing-masing Negara Berbeda Beda Kemudian Bagaimana Jika Satu Perusahaan Namun Memiliki Banyak Produk Silahkan Mas Adam Untuk Menanggapi Pertanyaan Terima kasih Pak Zikri Ini Saya Asumsikan Untuk Yang Bagaimana Proses Ini Proses Perlindungan Terkait Dengan Hal itu Sebenarnya Dari Pengalaman Bojek Sendiri Kita Memanfaatkan Beberapa Instrument Yang Memungkinkan Kita Untuk Melindungi Kekayaan Intelektual Secara Internasional Secara Efisien Contoh Kalau Misalkan Paten Kita Memanfaatkan Perlindungan Paten Dari sudut Pandang Prosesnya Misalkan Paris Conversion Kemudian Kita Ada Pendaftaran Untuk Berdasarkan PCT Hal-hal Seperti itu Sebenarnya Menjadi Penting Dan Bermanfaat Buat Kita Apabila Kita Ingin Melindungi Kekayaan Intelektual Kita Yang Melibatkan Lebih Dari Satu Negara Seperti itu Tapi Memang Ada Beberapa Parameter Yang Perhatikan Biasanya Terkait Dengan Jangka Waktu Contoh Kalau Misalkan Untuk Merak Seperti itu Kita Dapat Melakukan Permohonan Di Negara-negara Lain Dengan Melakukan Klaim Realitas Atau Dapat Melalui Madrid Protokol Sebenarnya Itu Bermanfaat Untuk Pelaku Usaha Dalam Melindungi Kekayaan Intelektualnya Sedangkan Tadi Untuk Pertanyaan Kedua Terkait Dengan Partnership Ini Memang Sebenarnya Lebih Kepada Commercial Judgment Pak Tadi Pak Siapa Pak Zikri Memang Sebenarnya Tidak Ada Tadi Agak Miss Dengan Pertanyaan Yang Keduanya Itu Apa Tadi Bagaimana Jika Melakukan Partnership Dengan Perusahaan Di Negara Lain Nah Ini Saya Asumsikan Maksudnya Dengan Partnership Ini Berarti Adalah Partnership Yang Melibatkan Atau Yang Kemudian Dapat Menghasilkan Suatu KI Seperti itu Kalau Misalkan Memang Seperti itu Biasanya Memang Lebih ke Commercial Judgment Dan Memang Untuk Hal-hal Yang Berkaitan Dengan KI Itu Memang Kita Perjanjikan Di Awal Biasanya Untuk Dalam Hal Kita Melakukan Partnership Dengan Pulsaan Lain Contoh Misalkan Dalam Partnership Ini Kita Akan Melakukan Sesuatu Kemudian Sesuatu Tersebut Hak Kekayaan Traktual Itu Ada Di Siapa Nah Itu Kita Perjanjikan Nah Ini Terkait Dengan Apalagi Jika Ada Perubahan Yang Menyesuaikan Dengan Negara-negara Lain Karena Bisa Saja Kebijakan Masing-masing Negara Berbeda-beda Betul Pak Zikri Sebagai Contoh Misalkan Kemarin Kita Baru Apa Namanya Mendaftarkan Sorry Melakukan Jadi Patennya Ini Adalah PCT Jadi Kita Lakukan National Phase Ke Beberapa Negara Salah Satunya Adalah Vietnam Nah Di Vietnam Itu Sendiri Ternyata Kita Memerlukan Adjustment Terhadap Permohonan Paten PCT Kita Jadi Tidak Serta-merta Apa Yang Sudah Kita Mohonkan Dari PCT Itu Kemudian Jadi Seperti Itu Untuk Tertama Untuk Negara Vietnam Ini Yang Kami Alami Jadi Memang Penting Untuk Apa Namanya Memahami Kebijakan Masing-masing Negara Tersebut Dan Juga Itu Tadi Yang Sempat Saya Sampaikan Penting Untuk Kita Memiliki Expert Atau External Counsel Yang Memang Ahli Dan Memiliki Pemahaman Lebih Banyak Di Masing-masing Negara Memang Kita Punya Tujuan Untuk Punya Market Di Mungkin Seperti Itu Kemudian Bagaimana Jika Satu Perusahaan Memiliki Banyak Produk Tidak Masalah Pak Zikri Ini malah Sangat-sangat Bagus Kalau kita Satu Perusahaan Punya Berbagai Produk Cuma Memang Yang Mungkin Perlu Diperhatikan Adalah Ini Saya Touch Sedikit Walaupun Tidak Berkaitan Dengan KI Secara Spesifik Itu Adalah Masalah Perizinannya Misalkan Perusahaan A Isinya Untuk Melakukan A Perusahaan B Untuk Melakukan Kegiatan B Itu Perlu Diperhatikan Tapi Secara Umum Dikaitkan Dengan KI Apabila Suatu Perusahaan Memiliki Banyak Produk Itu Sebenarnya Malah Bagus Untuk Apa Namanya Keberlangsungan Dari Perusahaan KI Yang Perlu Lindungi Mungkin Lebih Banyak Seperti Gojek Tadi Sudah Saya Sampaikan Kita Memiliki 200an Jenis Merak Tapi Sebenarnya Secara Jumlah Kita Memiliki Lebih Dari Seribu Permohonan Dan Pendaftaran Merak Di Indonesia Dan Negara Lain Yaitu Karena Memang Kita Ingin Melindungi Produk Produk Kita Supaya Kita Bisa Memakai Bisa Melakukan Kegiatan Komersialisasi Dengan Mungkin Itu Pak Zikri Mudah-mudahan Menjawab Pertanyaannya Mudah-mudahan Dapat Menjawab Pertanyaan Dari Pak Zikri Barusan Kemudian Berikutnya Ada Pertanyaan Kembali Untuk Pak Agu Dari Dikatau Vigge Universitas Brawijaya Pertanyaannya Adalah Apakah Sebuah Website Bisa Dihak Ciptakan Jika Bisa Dihak Ciptakan Saat Pendaftaran Di DJKI Di bagian Contoh Ciptaan Apakah Yang Dimasukkan Terima Kasih Silahkan Pak Agu Ya Yang terkait dengan Contoh Ciptaan Ya Pak Ya Memang Contoh Ciptaan Ini Sebenarnya Ketika Kita Melakukan Pencatatan Kan Tentunya Harus Diketahui Apa sih Yang mau Dicatatkan Jadi Kalau Umpamanya Apa Kita Kita Akan Mencatatkan Sebuah Buku Ya Tentunya Kopian Bukunya Dalam Bentuk PDF Itu Disampaikan Kalau Alat Praga Ya Alat Praganya Difoto Artinya Untuk Melihat Mengklaimnya Apa sih Yang dilindungi Sebagai Ciptanya Tadi Itu Yang akan Diberikan Ke Mereka Karena Kaitan Juga Dengan Publikasi Pak Nanti Ketika Di Website Kita Akan Dilihat Ciptanya Seperti Apa Karena Gini Ketika Ada Sebuah Buku Yang Apa Namanya Buku Dilindungi Sebagai Karya Tulis Atau Sebagai Novel Itu Kan Kategorinya Adalah Karya Tulis Terus Kemudian Ada Sebuah Film Dengan Judul Yang Sama Jadi Film Yang Diangkat Menjadi Sebuah Dari Cerita Novel Yang Jadi Sebuah Film Nah Sudradara Produser Film Ini Mencatatkan Ciptaannya Sebagai Karya Cinematografi Jadi Harus Jelas Ada Contoh Ciptaannya Apa Yang Dilindungi Dan Juga Bisa Dari Sebuah Karya Film Tadi Yang Dilindungi Adalah Script Writer Jadi Ketika Biasanya Dari Sebuah Novel Ketika Diangkat Menjadi Sebuah Film Dia Memiliki Script Writer Untuk Film Tersebut Ini Ada Perlindungan Yang Berbeda Nah Jika Demikian Maka Dia Harus Bisa Mengklasifikasikan Yang Saya Lindungi Adalah Script Writer Novel Ini Adalah Punyanya Si A Si B Yang Membuat Script Writer Dari Dari Novel Tadi Karena Ketika Dia Diadaptasi Menjadi Sebuah Film Maka Ada Penggambaran Atau Memvisualkan Dari Novel Tadi Menjadi Sebuah Film Itu Biasanya Dituangkan Dalam Script Writer Nah Jadi Ada Perlindungan Yang Berbeda Novel Sebagai Literasinya Script Writer Dan Film Makanya Contoh Ciptaan Perlu Dilampirkan Berarti Memang Tetap Harus Ada Yang Dilampirkan Apakah Itu Dalam Screenshot Atau Link Ataupun Konten Dari Website Yang Nanti Akan Diajukan Hak Citanya Mungkin Sedikit Menambahkan Dari Sisi Website Tadi Apakah Ada Karakteristik Tertentu Misalkan Karena Website Berbagai Macam Ada Website Berita Website Learning Misalkan Rating Management Sistem Ada Karakteristik Khususus Tidak Untuk Website Tertentu Yang Dapat Diajukan Hak Cipta Tersebut Ya Sebetulnya Kalau Kita Bicara Website Sebenarnya Yang Mesti Kita Lihat Adalah Bisa Juga Website Yang Dilindungi Adalah Konten Konten Atau Bisa Juga Tampilan Tampilan Dari Sebuah Website Jadi Bisa Saja Website Ini Saya Menggunakan Website Yang Sudah Umum Artinya Saya Menggunakan Aplikasi Berbayar Untuk Membuat Website Itu Kan Saya Mungkin Bisa Mengklaim Itu Ciptaan Saya Tapi Yang Klaim Konten Konten Yang Ada Di Website Tersebut Nah Jadi Kita Harus Pilih Mana Memilih Mana Yang Akan Dijadikan Sebagai Bagian Dari Catatan Ciptaan Tadi Apakah Konten Atau Web Desain Kalau Website Desain Tentunya Boleh Saja Dicatatkan Sebagai Tampilan Dari Web Desain Untuk Dicatatkan Sebagai Satu Ciptaan Nah Jadi Bisa Saja Ketika Web Desain Tadi Dicatatkan Ternyata Akan Mencatatkan Ternyata Saya Menggunakan Aplikasi Yang Berbayar Tentunya Saya Bisa Mengklaim Bahwa Itu Jadi Konten Jadi Pilihannya Didasarkan Pada Si Pemohon Tadi Mana Yang Akan Menjadi Bagian Yang Akan Dicatatkan Sebagai Ciptaan Terima 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 Agung Dicatat Tadi Kemudian Berikutnya Untuk Pertanyaan Kepada Mas Irwan Budi Ini Dari Syahnas Fahrianti Dari Universitas Gunadharma Pertanyaannya Apakah Untuk Dokumen Paten Terkait Software Wajib Dikaitkan Dengan Suatu Device Atau Syaratnya Bisa Diantara Salah Satu Saja Seperti Dikaitkan Dengan Algorithm Saja Terima Kasih Baik Terima Kasih Bu Sahnas Terkait Paten Software Yang kita Klaimkan Memang Algorithm Tadi Juga Bahasa Lain Mas Adam Adalah Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Program Komputer Itu Kurang Lebih Metodenya Langkah Apakah Wajib Dikaitkan Dengan Satu Device Atau Hardware Lebih Tepatnya Saya Menyarankan Iya Bu Sahnas Karena Pada Saat Nanti Khawatirnya Diklaim Dokumen Paten Kalau Kita Tidak Jelas Pada Saat Pemeriksaan Substantif Nanti Bisa Dianggap Klaimnya Terlalu Luas Misalkan Seperti Itu Bisa Dibilang Tidak Jelas Dan Kurang Spesifik Jadi Langkah Baiknya Algoritma Itu Langkah Langkah Itu Coba Dikaitkan Dengan Suatu Device Sehingga Nanti Bisa Kelihatan Oh Yang Melakukan Lekah Ini Siapa Atau Apa Dan Seterusnya Saran Saya Seperti Itu Mudah Mudah Bisa Menjawab Bu Sahnas Ya Mudah Mudah Bisa Terjawab Pertanyaan Dari Bu Sahnas Tadi Jika Memang Nanti Ada Yang Kurang Puas Atau Ingin Ditanyakan Lagi Rekan Rekan Dari Partisi Pasen Di Kegiatan Webinar Ini Dapat Melayakan Kembali Pertanyaan Melalui Kolom Q&A Yang Sudah Tersedia Di Aplikasi Zoom Kemudian Berikutnya Ini Kembali Lagi Ke Pak Agung Ada Pertanyaan Dari Iqbal Yunanto Nanti Rekan Rekan Arsum Yang Lain Juga Dapat Menanggapi Jika Ada Ingin Yang Ditambahkan Dari Mas Iqbal Yunanto Dari Universitas Lampung Ini Berupa Case Pertanyaannya Agak Lumayan Panjang Saya Mahasiswa Universitas Lampung Yang Memiliki Desain Mekanikal Tiga Dimensi Yang Mana Desain Tersebut Merupakan Desain Teknologi Mesin Pengolahan Bahan Makanan Saya Membuat Desain Tersebut Menggunakan Salah Satu Software 3D Ide Dari Desain Mekanikal Tiga Dimensi Ini Berasal Dari Salah Satu Industri Pengolahan Bahan Makanan Yang Ada Di Lampung Industri Tersebut Menunjukkan Proses Pengolahan Pada Pabriknya Dan Meminta Kami Untuk Memberikan Solusi Dari Proses Yang Dilakukan Secara Manual Supaya Dapat Dilakukan Secara Otomatis Menggunakan Mesin Sebelumnya Tidak Ada Perjanjian Apapun Jika Kami Dapat Memberikan Solusi Dari Masalah Mereka Nah Pertanyaannya Ada Tiga Pertanyaan Yang Pertama Apakah Saya Bisa Mengajukan Haki Dari Desain Mekanikal Yang Kami Buat Bagaimana Hukumnya Terkait Dengan Asal Ide Dan Penggunaan Software Kemudian Yang Kedua Jika Bisa Diajukan Saya Ajukan Dalam Hak Cipta Atau Kapatan Kemudian Yang Terakhir Saya Ingin Melindungi Desain Tiga Dimensi Saya Dalam Proses Pengajuannya Apakah Saya Harus Mencetak Desain Tersebut Menjadi Benda Yang Dapat Berfungsi Sebagaimana Desain Yang Kami Buat Dalam Software Baik Saya Jadi Menurut Pendapat Saya Sesuai Dengan Tanduan Hak Cipta Jadi Saya Coba Rangkum Dari Pertanyaannya Sebenarnya Berkaitan Satu Sama Lain Jadi Kalau Kita Berbicara Mengenai Hak Cipta Hak Cipta Tidak Melindungi Ide Tapi Yang Didindungi Adalah Ekspresi Dari Ide Jadi Ketika Ada Orang Memiliki Ide Yang Sama Atau Orang Meng-inspiring Dari Sebuah Program Tertentu Kemudian Saya Buatkan Dengan Tampilan Yang Saya Miliki Maka Yang Dilindungi Adalah Ekspresi Yang Saya Buat Akan Berbeda Dengan Ekspresi Yang Punya Orang Lain Jadi Boleh Saja Dia Terinspirasi Ide Dari Orang Lain Tapi Kemudian Ketika Tampilannya Berbeda Itu Boleh Saja Ini Sama Contohnya Ada Kasus Yang Terjadi Ketika Ada Seseorang Bekerja Di Suatu Perusahaan Jadi Perusahaan Itu Dia Membuat Software Tentang Sistem Penggajian Di Pemerintah Daerah Kemudian Si A Ini Keluar Dari Perusahaan Tersebut Dan Kemudian Dia Bikin Perusahaan Sendiri Kemudian Dia Membuat Software Yang Sama Sistem Penggajian Dia Seorang Programmer Dia Keluar Dari Perusahaan Tersebut Dan Kemudian Bikin Perusahaan Sendiri Dan Dia Membuat Program Yang Idenya Sama Sistem Penggajian Cuman Tampilannya Berbeda Tampilannya Berbeda Nah Perusahaan Sebelumnya Mengklaim Bahwa Dia Sudah Menggunakan Software Yang Pernah Dibuat Oleh Si A Tadi Nah Idenya Sama Sistem Penggajian Cuman Dia Membuat Sebuah Sistem Yang Lebih Sempurna Lagi Dari Yang Pernah Dia Buat Sebelum Dengan Tampilan Yang Dia Rubah Semua Total Dan Icon Icon Yang Ada Di Dalam Software Tadi Itu Berbeda Sama Sekali Nah Sengketa Ini Terjadi Ketika Kita Melihat Bahwa Sebenarnya Ide Tidak Dilindungi Sebagai Ciptaan Nah Terkait Dengan Masalah Mekanikalnya Tadi Ya Kalau Kita Melihat Tadi Bahwa Software Tadi Menghasilkan Sebuah Produk Maka Kita Kita Juga Bisa Melihat Produk Ini Peruntukannya Untuk Apa Kalau Dia Kaitannya Dengan Produk Sebuah Tampilan Sebuah Produk Dari Software Ini Menghasilkan Sebuah Produk Untuk Diproduksi Secara Masal Maka 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 Desain Industri Kita Harus Lihat Dulu Pak Produk Seperti Apa Tapi Kalau Dia Memang Hasilkan Sebuah Produk Yang Memang Kegunaannya Untuk Katakanlah Proses Pembelajaran Atau Yang Memang Merupakan Objek Dari Perlindungan Hak Cipta Yang Perlindungannya Disa Dilindungi Sebagai Ciptaan Nah Jadi Sekarang Harus Dilihat Dulu Apa Hasil Dari Produk Tadi Kalau Memang Dia Memang Menghasilkan Sebuah Tampilan Sebuah Produk Yang Tujuannya Adalah Untuk Diproduksi Secara Masa Umpamanya Dia Menghasilkan Desain Produk Dalam Untuk Tiga Dimensi Karena Desain Industri Bisa Dalam Untuk Dua Dimensi Atau Tiga Dimensi Karena Banyak Software Tertentu Yang Digunakan Untuk Menghasilkan Molding Mold Dari Sebuah Produk Desain Produk Nah Hasilnya Itu Bisa Masuk Kedalam Menjadi Kategori Desain Industri Jadi Kita Harus Lihat Dulu Objeknya Seperti Apa Mungkin Itu Pak Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Mas Irwan Yang Ditambahkan Sedikit Barangkali Disini Hukum Terkait Asal Video Dan Penggunaan Software Ada Mungkin Software Sudah Sedikit Disinggung Lepang Agung Ide Sedikit Saya Tambahkan Mungkin Ide Seperti Apa Ada Yang Kadang-kadang Orang Ngasih Ide Misalkan Mesin Pengelan Bahan Makanan Asumsi Bermuda Assumsi Bermuda